Itu tentang Tuan Muda Ketiga. Pada saat ini, Tuan Muda Kesembilan sudah bersedia mengkhianati Tuan Muda Ketiga demi kelangsungan hidup. Tidak ada yang lebih penting daripada hidup. Tuan Muda Ketiga, apa itu? Wang Chen mengangkat alisnya sedikit ketika mendengar kata-kata Tuan Muda Kesembilan. Jika ada orang yang bisa membuat Wang Chen tertarik dan khawatir tentang Wang Chen, tidak diragukan lagi itu adalah Tuan Muda Ketiga yang misterius. Tuan Muda Ketiga Aliansi Sembilan Kota. Ini adalah ahli yang harus dihadapi Wang Chen. Kata-kata Tuan Muda Kesembilan menarik perhatian Wang Chen. Memikirkan hal ini, Wang Chen menatap Tuan Muda Kesembilan di depannya dengan ekspresi serius. Tuan Muda Ketiga ingin membunuhmu. Saat Anda meninggalkan ruang ini, dia pasti akan mengejar Anda. Dia sangat kuat, dan Anda sama sekali bukan tandingannya. Saya dapat membantu Anda menghindari kejaran Tuan Muda Ketiga. Tuan Muda Kesembilan berkata dengan cepat setelah menarik napas dalam-dalam. Saat ini, inilah harapan terakhirnya. Tuan Muda Kesembilan menunjukkan ekspresi gugup saat dia melihat Wang Chen. Ini yang ingin kamu katakan. Mendengar perkataan Tuan Muda Kesembilan, Wang Chen mengangkat sudut mulutnya dan bertanya dengan dingin. Hindari kejaran Tuan Muda Ketiga. Itu tidak cukup. Kekuatan Tuan Muda Ketiga bukanlah sesuatu yang dapat kita bayangkan. Dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan pavilion pembantaian naga. Selain itu, saya tahu bahwa Tuan Muda Ketiga pernah memurnikan dua jiwa sisa Raja Dewa. Saat ini, dia membutuhkan energi sisa jiwa Raja Dewa dari saya dan Anda. Dia tidak akan melepaskanmu. Satu-satunya cara agar Anda bisa bertahan hidup adalah dengan menggunakan metode saya untuk menghindari Tuan Muda Ketiga untuk sementara waktu. Kemudian, Anda dapat menggunakan dia dan pavilion pembantaian naga untuk membuat terobosan. Pavilion pembantaian naga tidak bersatu seperti yang Anda kira. Merasakan ketidakpuasan Wang Chen, Tuan Muda Ketiga dengan cepat menambahkan. Apalagi? Wang Chen terus bertanya dengan cemberut. Jika apa yang dikatakan Tuan Muda Ketiga benar, informasi ini bernilai banyak emas. Tuan Muda Ketiga tidak peduli dengan aliansi sembilan kota. Saat ini, yang bisa kami lihat hanyalah tiruan dari Tuan Muda Ketiga. Tubuh aslinya sepertinya bersembunyi di suatu tempat, sedang mengalami terobosan penting. Jika dia berhasil melakukan terobosan, dia tidak akan terkalahkan di medan perang ini. Oleh karena itu, jika Anda ingin membunuh Tuan Muda Ketiga, Anda harus menemukan tubuh aslinya sebelum dia berhasil menerobos dan membunuhnya. Tuan Muda Ketiga berkata dengan cemas. Ini adalah rahasia yang dia temukan setelah lama melakukan penelitian. Karena, Tuan Muda Ketiga juga merupakan musuh Tuan Muda Ketiga. Terlebih lagi, itu adalah gunung yang tidak dapat diatasi di depan Tuan Muda Ketiga. Tuan Muda Ketiga mengetahui hal ini dengan sangat baik. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan informasi ini. Tapi sekarang, untuk bertahan hidup, dia menceritakan segalanya kepada Wang Chen. Melanjutkan. Setelah mendengar kata-kata Tuan Muda Ketiga, hati Wang Chen sedikit bergetar. Tuan Muda Ketiga Wang Chen berpikir dalam hati. Pada saat yang sama, dia menatap Tuan Muda Ketiga. Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak informasi tentang Tuan Muda Ketiga dari Tuan Muda Ketiga, tentu itu yang terbaik. Tidak lagi, Tuan Muda Ketiga juga merupakan eksistensi misterius di Aliansi Sembilan Kota. Mungkin beberapa dekade lalu, dia masih terlihat beraksi. Namun, dia praktis tidak pernah bertengkar selama bertahun-tahun. Saya seperti semut di hadapannya. Anda tidak akan menjadi lebih baik. Namun, dengan bantuanku, setidaknya kita bisa menghindari kejarannya. Lalu, kita bisa mencari kelemahannya bersama-sama. Tuan Muda Ketiga berkata dengan cemberut ketika dia merasakan tatapan Wang Chen yang seperti pisau. Seberapa misteriuskah Tuan Muda Ketiga? Berapa banyak orang di Aliansi Sembilan Kota, atau bahkan seluruh dunia, yang memahaminya? Tidak ada. Hal ini terutama terjadi dalam belasan tahun terakhir. Tuan Muda Ketiga praktis tidak pernah bergerak. Ini karena tidak ada yang layak untuk dia lakukan. Oleh karena itu, Tuan Muda Ketiga seperti sebuah teka-teki. Bahkan Tuan Muda Ketiga tidak tahu seberapa kuat Tuan Muda Ketiga. Namun, Tuan Muda Ketiga tidak bisa membalas terhadap Xiao Chen dua kali sebelumnya. Ini menunjukkan betapa mengerikannya Tuan Muda Ketiga. Bagaimanapun, itu hanyalah tiruan dari Tuan Muda Ketiga. Jika tubuh asli Tuan Muda Ketiga muncul, seberapa kuat dia? Memikirkan hal ini, Tuan Muda Ketiga tidak bisa menahan gemetar. Klon, seekor semut. Melihat Tuan Muda Ketiga hanya mengetahui sebanyak ini, Wang Chen menyipitkan matanya. Wang Chen harus mengakui bahwa kata-kata Tuan Muda Ketiga berdampak besar pada dirinya. Tuan Muda Ketiga yang kuat seperti gunung yang menekan hati Wang Chen. Saat ini, Tuan Muda Ketiga sudah mengincarnya. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Wang Chen. Tanpa diduga, Tuan Muda Ketiga mengincarnya begitu cepat. Ancaman ini datang terlalu tiba-tiba. Saat memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen berubah menjadi tidak sedap dipandang. Jika itu masalahnya, maka bahaya akan segera turun setelah dia meninggalkan ruang Raja Ilahi ini. Katakan padaku bagaimana cara menghindarinya. Juga, bagaimana cara meninggalkan ruangan ini di ruang Raja Ilahi ini. Wang Chen berkata setelah hening beberapa saat, sambil menarik napas dalam-dalam. Namun, nadanya menjadi tidak perlu dipertanyakan lagi. Biarkan aku pergi, dan aku akan memberitahumu. Tuan Muda Ketiga berkata dengan kilatan di matanya ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen. Beritahu Wang Chen sekarang. Tidak. Tuan Muda Ketiga tidak bodoh. Jika dia menceritakan semuanya kepada Wang Chen sekarang, apa yang harus dia lakukan jika Wang Chen menyerangnya nanti. Meskipun Wang Chen terluka parah dan sangat lemah, dia bahkan lebih lemah dari Tuan Muda Kesembilan Wang Chen. Tuan Muda Kesembilan bahkan kesulitan bernapas. Bola cahaya merah telah menyerap hampir seluruh kekuatan hidup dan darah esensi Tuan Muda Kesembilan. Tuan Muda Kesembilan tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Saat ini, bahkan orang biasa pun bisa membunuh Tuan Muda Kesembilan. Tuan Muda Kesembilan membutuhkan janji Wang Chen. Biarkan kamu pergi, mustahil. Wang Chen berkata dengan dingin ketika mendengar kata-kata Tuan Muda Kesembilan. Lepaskan Tuan Muda Kesembilan, mustahil. Melepaskan Tuan Muda Kesembilan tidak berbeda dengan membiarkan seekor harimau kembali ke pegunungan. Setelah Tuan Muda Kesembilan pulih, apakah dia akan melepaskannya? Wang Chen tidak berpikir demikian. Wang Chen dan Tuan Muda Kesembilan ditakdirkan untuk menjadi musuh. Di antara mereka, salah satu dari mereka ditakdirkan untuk jatuh. Hari ini, jika Wang Chen melepaskan Tuan Muda Kesembilan, Wang Chenlah yang akan jatuh di masa depan. Bagaimanapun, Wang Chen telah berupaya keras untuk mengalahkan Tuan Muda Kesembilan. Awalnya, Wang Chen berpikir bahwa setelah memurnikan benih bodi, dia tidak lebih lemah dari Tuan Muda Kesembilan. Namun, apa kebenarannya? Faktanya, Wang Chen baru menyadari seberapa besar jarak di antara mereka setelah pertempuran sebenarnya. Dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, Wang Chen tidak bisa mengalahkan Tuan Muda Kesembilan. Setidaknya, itulah yang terjadi saat ini. Meskipun Wang Chen menggunakan energi benih bodi untuk mengeluarkan kekuatan tempurnya hingga batasnya, bahkan melampaui level biasanya, dia masih tidak dapat bersaing dengan Tuan Muda Kesembilan. Ada jurang pemisah yang tidak dapat diatasi di antara keduanya. Wang Chen hanya berhasil menekan Tuan Muda Kesembilan dengan mengandalkan bola lampu merah dan sedikit keberuntungan. Lepaskan Tuan Muda Kesembilan saat ini. Wang Chen tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia tidak sebodoh itu. Terlebih lagi, bahkan jika dia tidak takut pada Tuan Muda Kesembilan, Wang Chen tidak bisa melepaskan Tuan Muda Kesembilan. Xiao Chen membutuhkan energi sisa jiwa Raja Dewa di tubuh Tuan Muda Kesembilan. Terlebih lagi, energi sisa jiwa Raja Dewa itu telah menyatu dengan jiwa Dewa Tuan Muda Kesembilan. Itu berarti Wang Chen membutuhkan jiwa Dewa Tuan Muda Kesembilan. Bisakah Tuan Muda Kesembilan bertahan hidup setelah mengekstraksi jiwa ilahinya? Oleh karena itu, Wang Chen tidak dapat menyetujui permintaan Tuan Muda Kesembilan. Bajingan Setelah mendengar Wang Chen menolak permintaannya tanpa ragu, ekspresi Tuan Muda Kesembilan tiba-tiba berubah. Jika aku membunuhmu, kamu bisa melupakan apa yang ingin kamu ketahui. Tuan Muda Ketiga tidak akan melepaskanmu. Tanpa bantuanku, aku yakin kamu akan mati saat meninggalkan tempat ini. Tuan Muda Kesembilan berkata dengan kejam setelah mengutuk. Sebelumnya, ketika Tuan Muda Kesembilan melihat Wang Chen tergoda, dia mengira Wang Chen telah menyetujui permintaannya. Siapa yang menyangka Wang Chen akan membalas seperti ini? Tuan Muda Kesembilan merasakan keinginan untuk menjadi gila. Katakan padaku, dan aku bisa membiarkanmu mati tanpa rasa sakit. Jika kamu tidak memberitahuku, aku punya ribuan cara untuk membuatmu memberitahuku. Namun, Wang Chen tidak peduli dengan ancaman Tuan Muda Kesembilan. Cahaya dingin melintas di mata Wang Chen. Pada saat ini, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat dingin dan menyeramkan. Aura itu cukup membuat bulu kuduk berdiri. Keluar! Sebelum Tuan Muda Kesembilan bisa mengatakan apapun, Wang Chen mendengus dingin dengan mata menyipit. Wuss! Tepat setelah Wang Chen berbicara, sesosok tubuh muncul di samping Wang Chen. Klon Wang Chen muncul saat ini. Wang Chen belum memanggil klonnya di pertempuran sebelumnya karena dia ingin menjaga dari klon dan inkarnasi Tuan Muda Kesembilan. Namun, jelas bahwa Tuan Muda Kesembilan, yang memiliki pemahaman tertentu tentang Wang Chen, tidak dapat memanggil klon dan inkarnasinya. Tidak diragukan lagi merupakan hal yang sangat berisiko bagi Tuan Muda Kesembilan untuk melepaskan Doppelganger dan inkarnasinya di depan Wang Chen sebelum kekuatannya mencapai tingkat absolut. Jika Wang Chen menekan klon atau inkarnasinya, hasilnya tidak terbayangkan. Oleh karena itu, Tuan Muda Kesembilan belum bergerak sejak awal pertempuran. Tentu saja, Doppelganger Wang Chen juga berada dalam hibernasi dalam keadaan seperti itu. Namun, hal itu tidak diperlukan sekarang. Setelah memanggil klonnya, Wang Chen segera mengeluarkan medali 10.000 hantu. Cahaya dingin berkedip-kedip, dan awan gelap menutupi langit. Roh-roh jahat yang tak terbatas meratap, membuat Tuan Muda Kesembilan menjadi semakin pucat. Medali 10.000 hantu. Tuan Muda Kesembilan tahu tentang cara Wang Chen. Ketika Tuan Muda Kesembilan memikirkan hal ini, ekspresinya berubah. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku bisa membantumu. Aku bersedia melayanimu sebagai tuanku. Kamu tidak bisa membunuhku. Saat Tuan Muda Kesembilan menyaksikan klon Wang Chen mendekat, wajahnya tidak lagi berwarna. Kengerian muncul di matanya saat dia memohon belas kasihan dengan keras. Sebagai seorang talenta luar biasa dari aliansi Sembilan Kota, kapan Tuan Muda Kesembilan pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan dan terhina? Mungkin dia belum pernah memohon seperti ini sebelumnya, mungkin hanya sekali dalam hidupnya. Bahkan ketika menghadapi ancaman Tuan Muda Ketiga, Tuan Muda Kesembilan tidak pernah merasakan ketakutan seperti itu. Namun, bagaimana Tuan Muda Kesembilan bisa peduli dengan semua itu pada saat ini? Dia hanya ingin hidup. Namun, kali ini, Tuan Muda Kesembilan ditakdirkan untuk kecewa. Ini karena lawannya adalah Wang Chen. Wang Chen sudah mengambil keputusan sejak lama. Keluar. Saat Tuan Muda Kesembilan memohon, klon Wang Chen tiba-tiba membentuk beberapa segel jimat. Wuss. Lapisan cahaya langsung menyelimuti Tuan Muda Kesembilan. Tuan Muda Kesembilan tidak akan mengatakan apapun. Sudahlah. Wang Chen akan melakukannya sendiri. 2772. Keluar. Klon itu berteriak. Sebelum Tuan Muda Kesembilan bisa mengatakan apapun, sesosok tubuh melintas. Ah. Kemudian, pekikan menyedihkan keluar dari mulut Tuan Muda Kesembilan. Tubuh Tuan Muda Kesembilan yang hampir layu mulai bergetar hebat. Kemudian, sosok buram diekstraksi dari tubuh Tuan Muda Kesembilan. Ini adalah jiwa Tuan Muda Kesembilan. Tidak, Wang Chen, sialan, kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu tidak bisa melakukan ini. Dia meronta dan meraung. Hanya ini yang bisa dilakukan Tuan Muda Kesembilan saat ini. Namun, perjuangan dan aumannya jelas tidak berguna. Di tengah jeritan, roh Tuan Muda Kesembilan secara paksa dikeluarkan dari tubuhnya dan dihadirkan di depan Wang Chen. Apakah kamu akan berbicara atau tidak? Wang Chen mendengus dingin, mengabaikan raungan Tuan Muda Kesembilan. Dia tidak ingin membuang-buang nafasnya. Cedera Tuan Muda Kesembilan terlalu parah. Wang Chen tahu bahwa dia tidak bisa bertahan lama. Jika ini berlarut-larut, sesuatu yang tidak terduga mungkin saja terjadi. Bermimpilah. Wang Chen, jangan berpikir aku akan menceritakan semuanya padamu. Bunuh aku. Jika kamu bisa, bunuh aku. Tuan Muda Ketiga akan membalas dendam untukku. Hahaha. Kamu sudah mati. Tuan Muda Ketiga tidak akan melepaskanmu. Dia akan membuatmu mati dengan menyedihkan. Tuan Muda Kesembilan tahu bahwa Wang Chen tidak akan melepaskannya. Pada saat ini, jiwanya berubah menjadi ganas. Wajah Tuan Muda Kesembilan berubah saat dia melihat ke arah Wang Chen dan meraum dengan marah. Kemarahan, keputusasaan, kebencian. Saat ini, Tuan Muda Kesembilan hanya memiliki emosi ini. Tuan Muda Ketiga, Anda tidak perlu khawatir. Wang Chen tersenyum dingin ketika mendengar raungan Tuan Muda Kesembilan. Setelah melirik klon tersebut, Wang Chen mengabaikan yang lainnya. Setelah menerima sinyal Wang Chen, si Doppel Ganger mulai bergerak. Sebuah cahaya menyala, dan medali 10 ribu hantu melayang di udara. Hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul di dunia ini. Wu, 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 Wu. Ratapan hantu dan lolongan serigala membuat seseorang gemetar ketakutan. Cahaya hitam membelenggu Jiwa Tuan Muda Kesembilan di ruang sempit. Meninggal dunia. Mati. Serangkaian suara robekan menyusul. Bersamaan dengan suara robekan itu terdengar jeritan dan raungan yang hirup pikup dan menyedihkan dari Tuan Muda Kesembilan. 10 ribu hantu melahap, 10 ribu hantu merobek, 10 ribu hantu memurnikan. Lapisan efek memoles Jiwa Tuan Muda Kesembilan. Pada saat ini, Jiwa Tuan Muda Kesembilan langsung terasa seperti jatuh ke lapisan neraka ke-18, menderita siksaan. Setiap detik terasa seperti satu tahun cahaya. Bahkan Tuan Muda Kesembilan tidak dapat menahan siksaan seperti itu. Jeritan itu semakin lemah, tetapi terdengar semakin menyedihkan. Jiwa Tuan Muda Kesembilan berputar dan berubah menjadi ilusi, tampak seperti akan hancur di saat berikutnya. Tell me everything, and I can kill the 30 young master for you. After some time, the 30 young master spirits aim to be on the verge of collapsing. However, he did not seem to have any intention of spacking. Wang Chen front it and call not help but us. Tell me, and you'll be free. If you don't, you'll be tortured for all eternity. Wang Chen added. Asterisk Hua. After Wang Chen sighted, 9 young master's soul trembled even more intensely. Boundless horror spread out. At this moment, aside from horror, 9 young master felt regret. Why did he have to make an enemy out of Wang Chen? This fellow is simply not human. He is a demon. Nin young master started feeling regret. He hated the 30 young master, but he hated Wang Chen even more. Tesset were the honest who forced him into his current predicament. At the thought of this, Nin young master felt hard to rencing. How difficult was this ordeal to endure? No one knew this better than Nin young master. The torture of the soul was many times more horrifying than the physical torture. Enduring such torture for all eternity. Thinking of this, Nin young master trembled in fear. No, he won't tell you. However, after the horror, Nin young master still gritted his teeth and curse. They are. Even if he died, even if he had to endure endless torture, he would make a Wang Chen pay the price. Nin young master absolutely would not let Wang Chen have uneasy time. He wanted to drag Wang Chen down with him. The boundless heart rate twisted Nin young master's heart. Very good. Upon hearing Nin young master's words, Wang Chen was not surprised. If the Nin young master really gave in so easily, Wang Chen would probably be surprised. Won't he withdraw? A dim light flashed in Wang Chen's eyes as he formed a talisman seal with his hand. Then, he directly absorbed Nin young master's soul into the Ten Towsan Ghost Token. Nin young master had to endure torture. In that case, he would have to endure endless torture. Wang Chen had time to deal with Nin young master. He absolutely would not let Nin young master's soul crumble. Using the Ten Towsan Ghost Token to nourish, using the Ten Towsan Ghost to death for, and using the Hell Flame to burn, Wang Chen believed that this would be an exiting process. As for now, Wang Chen's top priority was to recover from his injuries as quickly as possible. He wanted to see how much longer Nin young master's call endure. Thinking of this, Wang Chen withdrew his clone and turned around, heading back to the Wasteland behind him. In the depths of the Wasteland, in a canyon that barely survived. At this moment, Wang Chen sat cross like quietly. In the narrow space, there was only silence. Only the sound of boundless energy surging all be heard. Time passed, and in the blink of an eye, a day had passed. Wash. After two fighting for a day, Wang Chen slowly opened his eyes. Suatu hari adalah waktu yang sangat singkat. Tidaklah cukup bagi Wang Chen untuk pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Namun, dengan bantuan tubuhnya yang luar biasa dan kekuatan bintang yang tak ada habisnya, Wang Chen hampir pulih. Ketika Wang Chen membuka matanya, kilatan cahaya melintas di matanya. Di dalam gua yang gelap gulita, kedua mata itu seperti bilah tajam yang menembus udara. Seolah-olah setelah pertempuran dengan Tuan Muda ke-9, kekuatan Wang Chen semakin meningkat. Pada saat ini, kekuatan garis darah bela diri ilahi terlihat sepenuhnya. Jika dia mengalami pertemuan kebetulan lainnya, Wang Chen pasti akan meningkat lebih jauh. Dia seharusnya sudah hampir pulih sekarang. Setelah meregangkan tubuhnya, Wang Chen melihat sosok di depannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Tidak jauh dari Wang Chen ada Yen Seng Yueh yang sedang berkultivasi. Setelah beberapa hari, kondisi Yen Seng Yueh membaik secara signifikan. Tidak butuh waktu lama bagi Yen Seng Yueh untuk pulih sepenuhnya. Namun, saat memikirkan ini, Wang Chen mengerutkan kening. Tidak banyak waktu tersisa. Segala sesuatu di dunia luar mengkhawatirkan. Wu King Sui dan Yang Mulia Laut Selatan juga mengkhawatirkan Wang Chen. Setelah Yen Seng Yueh pulih, mereka harus segera meninggalkan ruang Raja Dewa Terkutuk ini. Sebelum pergi, Wang Chen perlu mengetahui segalanya. Bagaimana dia menyipitkan matanya, Wang Chen bertanya seolah dia sedang bergumam pada dirinya sendiri. Dia hampir sampai. Begitu suara Wang Chen turun, sesosok muncul di depannya dan berkata dengan suara yang dalam. Bukankah itu tiruan Wang Chen? Tentu saja, Wang Chen bertanya tentang kondisi Tuan Muda Kesembilan. Saat ini, satu-satunya orang yang dikhawatirkan oleh Wang Chen adalah Tuan Muda Kesembilan. Jika dia ingin meninggalkan ruang Raja Dewa ini, dia membutuhkan bantuan Tuan Muda Kesembilan. Lebih penting lagi, Rui He harus menghindari Tuan Muda Ketika. Tanpa bantuan Tuan Muda Kesembilan, Wang Chen tahu betul bahwa begitu dia meninggalkan ruang ini, hanya kehancuran yang menantinya. Ini jelas bukan hasil yang diinginkan Wang Chen. Hampir sampai. Kalau begitu biarkan dia keluar. Wang Chen menghela nafas ketika mendengar kata-kata klon itu. Suara mendesing. Saat suara Wang Chen menghilang, sebuah bayangan muncul di depannya. Hanya dalam satu hari, Jiwa Tuan Muda Kesembilan sepertinya telah mengalami perubahan besar. Jika bukan karena mengetahui bahwa ini adalah Jiwa Tuan Muda Kesembilan, Wang Chen akan sulit membayangkan Jiwa Tuan Muda Kesembilan menjadi seperti ini. Lemah, Bengkok, Tidak Berdaya. Semua kata yang dapat menggambarkan kelemahan dapat digunakan untuk menggambarkan Tuan Muda Kesembilan. Suatu hari terasa seperti 10.000 tahun angin dan hujan. Jiwa Tuan Muda Kesembilan goyah. Berhentilah menyiksaku. Aku akan bicara. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Jiwa Tuan Muda Kesembilan tampak mati rasa saat dia bergumam ketika melihat Wang Chen. Hanya dalam satu hari, dia merasa seperti telah menanggung 10.000 tahun penyiksaan di neraka. Selain Tuan Muda Kesembilan, tidak ada yang bisa membayangkan penyiksaan seperti itu. Tekadnya telah hancur total. Pada saat ini, Tuan Muda Kesembilan akhirnya mengerti apa artinya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Dia akhirnya mengerti apa artinya terbebas dari kematian. Saat ini, Tuan Muda Kesembilan hanya ingin bebas. Apakah begitu? Ceritakan semua yang kamu tahu. Setelah mendengar kata-kata Tuan Muda Kesembilan, bibir Wang Chen melengkung. Token 10.000 hantu. Setelah klon tersebut benar-benar menyempurnakan 10.000 token hantu, klon itu sekarang menjadi lebih kuat daripada saat Wang Chen memegangnya. Kekuasaannya atas 10.000 token hantu telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti yang diharapkan Wang Chen, Tuan Muda Kesembilan tidak dapat menahan penyiksaan dalam waktu lama. Saat ini, Wang Chen tahu segalanya. Saat Wang Chen diam-diam melihat jiwa Tuan Muda Kesembilan, dia menunggu jawabannya. Tuan Muda Ketiga, tunggu di luar pintu keluar. Dia memberi saya tujuh hari. Tuan Muda Kesembilan berbicara perlahan saat Wang Chen menunggu. Tuan Muda Kesembilan memberitahu Wang Chen semua yang dia ketahui. Dia bahkan memberitahu Wang Chen banyak hal yang tidak perlu diketahui Wang Chen. Ekspresinya mati rasa. Pada saat ini, Tuan Muda Kesembilan tidak lagi memiliki aura sebelumnya. Suara mendesing. Tuan Muda Kesembilan membutuhkan waktu 15 menit sebelum dia selesai berbicara. Bunuh aku, Wang Chen, Cepat bunuh aku. Setelah mengatakan semua ini, Mata Tuan Muda Kesembilan tiba-tiba berbinar. Dia memandang Wang Chen dan meraung keras. Hahaha. Ketidakpuasan, Rasa sakit. Semua emosi ini muncul di wajah Tuan Muda Kesembilan. Dia merasa sangat tidak puas. Dia tidak mau menceritakan semuanya pada Wang Chen. Dia tidak rela membiarkan hidupnya berakhir seperti ini. Betapa mulianya hal itu saat itu. Betapa mulianya hal itu. Sekarang, hal itu harus berakhir. Tidak ada yang mau. Namun, dibandingkan penyiksaan, Tuan Muda Kesembilan lebih bersedia mengakhirinya. Ketika Tuan Muda Kesembilan memikirkan rasa sakit yang dia alami selama beberapa hari terakhir, dia tidak bisa menahan gemetar. Saya akan membunuhmu. Aku perlu memurnikan jiwamu. Wang Chen berkata setelah menarik nafas dalam-dalam dengan ekspresi muram ketika mendengar kata-kata Tuan Muda Kesembilan. Namun, Wang Chen tidak bisa menyembunyikan tatapan muram di matanya. Dari kata-kata Tuan Muda Kesembilan, Wang Chen belajar terlalu banyak. Hal ini khususnya terjadi pada Tuan Muda Ketiga. Dia adalah eksistensi yang sangat kuat. Ini adalah gunung yang tidak bisa dilampaui oleh Wang Chen. Tuan Muda Kesembilan adalah seekor semut sebelum Tuan Muda Ketiga, apalagi Wang Chen. Bahkan dengan metode Tuan Muda Kesembilan, masih sangat sulit untuk sepenuhnya menghindari Tuan Muda Kesembilan. 2773 Kematian Setelah Tuan Muda Kesembilan memberitahu Wang Chen semua yang dia ketahui, cahaya di matanya perlahan memudar. Bahkan seorang ahli seperti Tuan Muda Kesembilan tidak akan bisa menghindari kejatuhan. Kematian adalah tujuan akhirnya. Sebelum ini, siapa yang mengira Tuan Muda Kesembilan akan mati di tangan Wang Chen? Bahkan Tuan Muda Ketiga pun tidak menyangka hal ini akan terjadi. Namun, ini adalah takdir. Wang Chen tidak bisa menahan nafas ketika memikirkan hal ini. Jalan seni bela diri ditakdirkan untuk dipenuhi dengan darah dan tulang. Jika seseorang ingin mencapai puncaknya, dia harus menginjak tumpukan mayat dan lautan darah. Jika seseorang tidak jatuh, ia harus jatuh. Wang Chen tidak bisa jatuh, jadi dia hanya bisa membuat musuhnya jatuh. Tuan Muda Kesembilan bukanlah yang pertama, dan dia tidak akan menjadi yang terakhir. Fiuh! Setelah menarik pikirannya yang serius, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam. Matanya kembali dipenuhi semangat juang. Bagus! Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Wang Chen duduk bersila lagi. Namun, kali ini, kuali langit dan bumi muncul di depan Wang Chen. Dia tidak akan bisa menyelesaikan kultivasi ini dalam waktu singkat. Selain menyembuhkan luka-lukanya, Wang Chen juga perlu memurnikan jiwa spiritual Tuan Muda Kesembilan. Jiwa sisa Raja Ilahi yang dia peroleh di ruang liar terlalu kuat. Mengingat kekuatan Wang Chen saat ini, dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Bagaimana dia bisa memperbaikinya? Selanjutnya, sisa jiwa telah berubah. Jika dia tidak menyerap cukup energi, dia tidak akan bisa mengeluarkan potensi penuhnya. Wang Chen tidak bisa memburu sisa jiwa ini. Namun, jiwa spiritual Tuan Muda Kesembilan berbeda. Di masa lalu, Tuan Muda Kesembilan telah bergabung dengan sisa jiwa Raja Ilahi. Jiwa sisa ini telah menyatu sempurna dengan jiwa spiritual Tuan Muda Kesembilan seiring berjalannya waktu. Wang Chen benar-benar bisa menyempurnakan dan menyerapnya. Namun, dia belum mengetahui berapa lama proses ini akan berlangsung. Dunia langit dan bumi adalah pilihan terbaik Wang Chen. Dunia langit dan bumi, buka. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Sambil mendengus dingin, dia mencubit segel di tangannya dan segera mengaktifkan kuali langit dan bumi. Ledakan. Dengan masuknya energi, kuali langit dan bumi tiba-tiba bergetar, dan lampu merah membubung ke langit. Puluhan ribu rune berkelap-kelip di Universe Kauldron. Pada saat ini, gua yang gelap gulita sepertinya didinginkan oleh lampu merah dan tanda emas. Pergi. Dengan sekejap, Wang Chen bergabung dengan dunia semesta dalam sekejap mata. Dengan kembarannya dan Yao Wang yang melindunginya, serta Yen Seng Yue yang berkultivasi di sini, Wang Chen tidak terlalu khawatir. Waktu berlalu. Energi tak berujung melonjak dan bergulir di dunia Kiankun. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Dalam tiga hari pertama memasuki dunia Kiankun, Wang Chen menggunakan semuanya untuk mengkonsolidasikan kultivasinya dan menyembuhkan luka-lukanya. Tiga hari kemudian, Wang Chen perlahan membuka matanya. Sekarang giliranmu. Melihat sisa jiwa yang sangat lemah di hadapannya, Wang Chen berkata perlahan. Tidak ada sedikitpun emosi dalam nada bicaranya. Ini adalah jiwa ilahi Tuan Muda ke-9. Namun, dibandingkan dengan Tuan Muda ke-9 yang bersemangat tinggi, jiwa dewanya saat ini hanya memiliki aura keputusasaan dan dekadensi. Merasakan tatapan Wang Chen, jejak ketakutan dan kepanikan melintas di jiwa dewa Tuan Muda ke-9. Namun, segera menjadi mati rasa. Dia sudah bersiap, bukan? Ketika jiwa ilahinya diekstraksi oleh Wang Chen dan dia memberitahu Wang Chen semua yang dia ketahui, Tuan Muda ke-9 sudah tahu apa yang akan terjadi padanya. Satu-satunya hal yang tidak dapat dia terima adalah kenyataan bahwa dia tidak mau dimurnikan oleh Wang Chen. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Melawan. Tuan Muda ke-9 tidak lagi memiliki keinginan untuk melawan. Dengan token 10.000 hantu, Wang Chen memiliki kendali mutlak atas dirinya. Bunuh Tuan Muda ke-3 dan balas dendam untukku. Mengetahui betul apa yang akan mereka hadapi, Tuan Muda ke-9 menarik nafas dalam-dalam dan menatap Wang Chen. Kata-katanya mengandung banyak kebencian dan kegilaan. Tuan Muda ke-3, Tuan Muda ke-9 tidak akan pernah melupakan nama ini bahkan dalam kematian. Selama bertahun-tahun, tekanan yang diberikan oleh Tuan Muda ke-3 telah mencekik Tuan Muda ke-9. Hidupnya berada dalam kendali Tuan Muda ke-3. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Tuan Muda ke-9 akan menanggung tekanan yang begitu besar meskipun penampilannya sangat cemerlang. Jika bukan karena Tuan Muda ke-3, Tuan Muda ke-9 tidak akan berakhir dalam kondisi seperti ini. Wang Chen. Dia tidak bisa lagi membunuh Tuan Muda ke-3. Karena dia akan dimurnikan oleh Wang Chen, Tuan Muda ke-9 hanya berharap Wang Chen dapat membantunya membunuh Tuan Muda ke-3. Ini mungkin juga merupakan keinginan terakhirnya. Dia akan menemanimu. Ekspresi tegas muncul di mata Wang Chen ketika dia mendengar kata-kata Tuan Muda ke-3. Bunuh Tuan Muda ke-3. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh Wang Chen. Hubungannya dengan Tuan Muda ke-3 seperti hubungan antara Wang Chen dan Tuan Muda ke-9. Mereka akan bertarung sampai mati. Di antara kedua sisi, salah satu pihak harus jatuh. Bahkan jika Tuan Muda ke-9 tidak mengatakan apapun, Wang Chen harus mengambil langkah ini. Oleh karena itu, hati Wang Chen sangat teguh. Reinkarnasi bayi. Tepat setelah berbicara, Wang Chen menatap Tuan Muda ke-9 dengan mendalam. Kemudian, dia menutup matanya dan membentuk segel jimat dengan tangannya. Boom! Saat Wang Chen membentuk segel jimat ini, dan Tian tengahnya tampak bergetar hebat. Di bawah panggilan Wang Chen, bayi reinkarnasi perlahan muncul di atas kepala Wang Chen. Wow! Dia, dia! Bayi reinkarnasi tampak sangat bersemangat, seolah-olah telah memperoleh kebebasan. Bayi reinkarnasi sepertinya mencium sesuatu dan merasakan sesuatu. Tiba-tiba, ia membuka matanya. Berdengung. Dua sambaran petir melintas di matanya, memenuhi bayi reinkarnasi dengan aura tirani dan perasaan aneh. Menarik. Saat ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia mengendalikan bayi reinkarnasi dan menelan jiwa Tuan Muda ke-9 dalam satu tegukan. Lalu, semuanya menjadi sunyi. Yang tersisa hanyalah proses pemurnian yang panjang. Bagaimana ini mungkin? Saat Wang Chen memurnikan jiwa Tuan Muda ke-9 di dunia semesta, ekspresi Tuan Muda ke-3 di pavilion pembantaian naga berubah drastis di luar ruang Gatking. Ekspresi Tuan Muda ke-3 menjadi tidak yakin ketika dia melihat tablet kehidupan yang hancur di hadapannya. Tuan Muda ke-9 sudah meninggal. Siapa ini? Wang Chen. Tuan Muda ke-9 menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan diri. Saat dia melihat keluar jendela, cahaya redup berkedip di matanya. Itu benar. Tablet kehidupan yang hancur di tangannya adalah tablet kehidupan Tuan Muda ke-9. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Tuan Muda ke-3 mengetahui bahwa Tuan Muda ke-9 telah memurnikan sisa jiwa Raja Ilahi, dia ingin membunuh Tuan Muda ke-9. Namun, pada saat itu, Tuan Muda ke-9 meyakinkannya, jadi dia memberi kesempatan pada Tuan Muda ke-9. Namun, Tuan Muda ke-9 meninggalkan tablet kehidupan di tangan Tuan Muda ke-3. Dengan tablet kehidupan ini, Tuan Muda ke-3 dapat mengatakan bahwa dia memiliki kendali penuh atas Tuan Muda ke-9. Bahkan jika Tuan Muda ke-9 lari ke ujung dunia, dia tidak akan bisa lepas dari indera Tuan Muda ke-3. Jika perlu, Tuan Muda ke-3 bisa membunuh Tuan Muda ke-9. Kali ini, Tuan Muda ke-3 seharusnya membunuh Tuan Muda ke-9 di ruang Safage. Namun, dia masih memberi kesempatan pada Tuan Muda ke-9 untuk mencari Wang Chen. Namun, siapa yang menyangka bahwa sebelum berita tentang Wang Chen tiba, Tuan Muda ke-9 akan menyampaikan berita duka terlebih dahulu. Tablet kehidupannya hancur, dan dia meninggal. Tuan Muda ke-9 sebenarnya meninggal. Dia mengejar Wang Chen. Mungkinkah Wang Chen membunuh Tuan Muda ke-9? Memikirkan hal ini, Tuan Muda ke-3 mau tidak mau mempunyai banyak keraguan. Tuan Muda ke-3 memiliki gambaran kasar tentang kekuatan Wang Chen. Dia bahkan pernah melihat pertarungan Wang Chen di Safage Spes. Namun, mengingat kekuatan Wang Chen, bagaimana dia bisa membunuh Tuan Muda ke-9? Sebagai seseorang yang disukai Tuan Muda ke-3, tidak ada seorang pun yang mengetahui kekuatan Tuan Muda ke-9 lebih baik darinya. Inilah sebabnya mengapa Tuan Muda ke-9 bahkan lebih terkejut lagi. Saat dia melihat kekejauhan, dia terdiam untuk waktu yang lama. Bajingan, sampah tak berguna. Setelah waktu yang tidak diketahui, hembusan angin dingin bertiup dan membangunkan Tuan Muda ke-3. Tuan Muda ke-3 mengutup dengan ekspresi muram. Sampah, itu benar. Di mata Tuan Muda ke-3, Tuan Muda ke-9 adalah sampah. Terlepas dari apakah Wang Chen membunuh Tuan Muda ke-9 atau tidak, sejak dia terbunuh, dia adalah sampah. Dia tidak bisa mencapai apapun, tapi dia pandai merusak sesuatu. Tidak peduli siapa yang membunuhmu, jiwamu pada akhirnya akan menjadi milikku. Setelah mengutup, Tuan Muda ke-3 tiba-tiba terdiam. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan mata menyipit. Tuan Muda ke-3 telah lama mengamati jiwa Tuan Muda ke-9. Jika bukan karena dia tidak membutuhkannya segera, dia tidak akan membiarkan Tuan Muda ke-9 hidup sampai sekarang. Tuan Muda ke-3 hanya merasa tidak puas dengan kematian Tuan Muda ke-9. Yang benar-benar mengkhawatirkan Tuan Muda ke-3 adalah jiwa Tuan Muda ke-9. Itu adalah jiwa yang telah menyatu dengan sisa jiwa warisan Dewa Sejati. Itu sangat penting bagi Tuan Muda ke-3. Dia saat ini sedang melakukan sesuatu yang menantang surga. Untuk menyelesaikan tugas ini, dia tidak dapat melakukannya tanpa sisa jiwa ini. Kini, masalah ini telah mencapai momen paling krusial. Awalnya, Tuan Muda ke-3 bermaksud menunggu sampai tugas Wang Chen selesai sebelum menuai hasil. Namun, sepertinya, segalanya telah berubah. Tidak peduli siapa orangnya, mereka bisa melupakan melahap jiwa ini. Begitu Tuan Muda ke-3 memusatkan perhatian pada sesuatu, tidak ada yang bisa menandinginya. Wang Chen, aku semakin tertarik padamu. Haha, saya harap andalah yang membunuh Tuan Muda ke-9. Jika itu masalahnya, kamu seharusnya bisa segera menggabungkan dan memurnikan jiwa itu, bukan? Selanjutnya, kamu harus menghadapiku. Apakah kamu berpikir bahwa kamu akan mampu melawanku setelah memurnikan jiwa Tuan Muda ke-9? Jika itu masalahnya, aku pasti akan memberimu kejutan besar. Saat memikirkan Wang Chen, bibir Tuan Muda ke-3 membentuk senyuman jahat. Tuan Muda ke-3 tidak terlalu khawatir tentang siapa yang membunuh Tuan Muda ke-9. Dia lebih mengkhawatirkan Wang Chen. Jika Tuan Muda ke-9 dibunuh oleh Wang Chen. Meskipun itu adalah hasil yang tidak terduga, itulah yang ingin dilihat oleh Tuan Muda ke-3. Ini akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Baik, kalau begitu, saya harus melakukan perjalanan sendiri. Apakah Tuan Muda ke-9 pergi ke tanah terlarang yang ditinggalkan itu? Wang Chen, Anda seharusnya berada di sana, bukan? Baiklah, aku akan segera menemukanmu. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Ya, penerus dewa sejati, jika Anda bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun, itu akan terlalu membosankan. Mata Tuan Muda ke-3 berbinar saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik untuk melihat ke belakang. Di kejauhan, sesosok tubuh berkulit putih sedang duduk bersila di tengah halaman, tenggelam dalam pikirannya. Di bawah sinar bulan, sosok itu menyebabkan mata Tuan Muda ke-3 berkilat karena mabuk. Namun, dia segera tersadar dan berjalan ke sisi sosok itu. Dia perlahan berjalan ke samping sosok itu dan berkata, Tunggu aku di sini. Aku akan keluar untuk melakukan sesuatu. Aku akan segera kembali. Aku yakin aku akan membawakanmu kejutan. Tuan Muda ke-3 berkata perlahan sambil melihat sosok putih di depannya. 2.774 Apakah Tuan Muda ke-9 sudah meninggal? Setelah Tuan Muda ke-3 menghilang, sosok putih itu perlahan berjalan menuju jendela tempat Tuan Muda ke-3 berdiri sebelumnya. Pandangan aneh muncul di mata sosok putih itu saat dia melihat lapisan bubuk putih di tanah. Lalu, dia bergumam pada dirinya sendiri. Han Yuksuan Itu benar. Siapa lagi sosok kulit putih ini selain Han Yuksuan? Pada saat ini, mata Han Yuksuan dipenuhi dengan emosi yang rumit saat dia berdiri di tempat Tuan Muda ke-3 berada. Apakah itu kamu? Melihat kekejauhan, mata Han Yuksuan dipenuhi kekhawatiran saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Wang Chen Tanpa ragu, nama ini muncul di benak Han Yuksuan. Han Yuksuan sangat jelas tentang apa yang telah dilakukan Tuan Muda ke-9. Atas permintaan Tuan Muda ke-3, Tuan Muda ke-9 pergi mencari Wang Chen. Selain itu, Han Yuksuan tahu bahwa Tuan Muda ke-9 tidak akan berminat melakukan hal lain di bawah tekanan Tuan Muda ke-3. Han Yuksuan mengetahui hal ini dengan sangat baik, itulah sebabnya dia khawatir. Dia merasa khawatir sejak Tuan Muda ke-9 pergi. Tuan Muda ke-9 seperti semut di hadapan Tuan Muda ke-3 karena dia terlalu kuat. Kalau tidak, bagaimana mungkin Tuan Muda ke-9 bisa begitu picik? Namun, bagaimanapun juga, seseorang tidak boleh melupakan siapa Tuan Muda ke-9 itu. Dia adalah salah satu dari tiga talenta tertinggi dari Aliansi Sembilan Kota dan dapat dianggap sebagai salah satu kekuatan besar di medan perang. Mustahil bagi Han Yuksuan untuk tidak khawatir orang seperti itu akan mengejar Wang Chen. Han Yuksuan merasa terlalu bersalah terhadap Wang Chen. Dia sangat merindukannya, dan ada terlalu banyak emosi yang tak terlukiskan. Dalam hati Han Yuksuan, Wang Chen menduduki posisi paling penting. Wang Chen sangat kuat, dan dia terus-menerus menciptakan keajaiban. Namun, dibandingkan dengan Tuan Muda ke-9, akumulasi Wang Chen masih kurang. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Wang Chen menghadapi pengejaran Tuan Muda ke-9? Kekhawatiran Han Yuksuan bukannya tidak berdasar. Namun, Wang Chen sepertinya telah menciptakan keajaiban lain. Dia telah melakukan sesuatu yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Tuan Muda ke-3 tidak mengharapkan hal ini. Bahkan bagi Han Yuksuan, hasil terbaik yang terpikir olehnya adalah Wang Chen menghindari kejaran Tuan Muda ke-9. Bagaimana dengan sekarang? Sekarang jawabannya ada di depan kita. Sekarang Tuan Muda ke-9 telah jatuh, kemungkinan besar itu adalah ulah Wang Chen. Han Yuksuan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Di saat yang sama, dia menjadi semakin khawatir. Kali ini, Tuan Muda ke-3 benar-benar marah. Dia mulai menanggapi masalah ini dengan serius. Itu adalah bagian yang paling menakutkan. Jika Wang Chen dapat menciptakan keajaiban melawan pengejaran Tuan Muda ke-9, maka Wang Chen tidak akan memiliki harapan untuk menciptakan keajaiban melawan pengejaran Tuan Muda ke-3. Bagaimana wajah Wang Chen kali ini? Tanpa disadari, alis Han Yuksuan sedikit berkerut. Kuharap dia tidak menemukanmu. Setelah sekian lama, Han Yuksuan menghela nafas pelan dan bergumam pada dirinya sendiri. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berdoa untuknya. Han Yuksuan tidak berdaya melawan pengejaran Tuan Muda ke-3. Mungkin ini satu-satunya hal yang bisa kulakukan untukmu. Saya harap ini bisa menggantikan kerugian yang telah saya lakukan terhadap Anda. Kemudian, kilatan cahaya muncul di matanya seolah dia telah membuat keputusan. Ekspresi Han Yuksuan berubah menjadi tegas. Selamatkan Wang Chen. Han Yuksuan tidak bisa melakukannya. Dia bahkan tidak tahu di mana Wang Chen berada. Terlebih lagi, bagaimana Han Yuksuan bisa menyelamatkannya di depan Tuan Muda ke-3. Han Yuksuan tidak bodoh. Sebaliknya, dia sangat pintar. Oleh karena itu, dia tahu bahwa satu-satunya hal yang dapat dia lakukan sekarang adalah tetap hidup. Selama dia masih hidup, dia mungkin bisa melakukan lebih banyak hal. Misalnya, Wang Yan. Mustahil bagi seseorang untuk tidak mendengar sesuatu di pavilion pembantayan naga. Pavilion pembantayan naga telah mengambil tindakan melawan Wang Yan. Wang Yan berada dalam situasi genting. Han Yuksuan sangat jelas tentang motif pavilion pembantayan naga. Itu menunggu Wang Chen muncul. Begitu Wang Chen muncul, nasib Wang Yan dan Wang Chen akan berada di tangan mereka. Han Yuksuan tidak akan membiarkan situasi seperti itu terjadi. Menarik nafas dalam-dalam, Han Yuksuan menoleh dan melihat kekejauhan. Setelah waktu yang sangat, sangat lama, dia mengambil langkah maju, tapi itu adalah langkah yang sangat tegas. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Di dalam ruang Raja Ilahi, Wang Chen terdiam. Namun, dunia luar sedang bergejolak. Seiring berjalannya waktu, bau mesiu yang meresap ke medan perang menjadi semakin menyengat. Tidak ada yang bisa menyangkal hal ini. Setiap orang dapat dengan jelas merasakan bahaya yang mendekat. Desas-desus yang menyebar ke keluarga Wang dan pavilion pembantayan naga menjadi semakin gila. Namun di luar dugaan, kedua belah pihak tetap bungkam dari awal hingga akhir. Keheningan ini adalah ketenangan sebelum badai. Namun, keheningan ini tidak berlangsung lama. Karena aliansi sembilan kota sudah mulai mengambil tindakan. Baru kemarin, seringnya pergerakan aliansi sembilan kota membuat semua orang melihat badai yang mendekat. Saat ini, di aula keluarga Wang, suasananya sangat suram. Melihat siang kiankan, yang memimpin, eksentrik memasang ekspresi khawatir. Sikap riang yang dia miliki di masa lalu telah hilang sama sekali. Aliansi sembilan kota sudah mulai mengambil tindakan. Tampaknya mereka telah memperoleh dukungan yang cukup dari pavilion pembantayan naga. Jika kita terus duduk di sini dan menunggu kematian, saya khawatir bahaya akan segera datang. Selain eksentrik, ekspresi Black Robe juga serius. Tadi malam, beberapa pasukan keluarga Wang di aliansi sembilan kota telah dicopot. Jelas sekali, aliansi sembilan kota sudah mulai mengambil tindakan. Saat ini, semua orang di keluarga Wang memperhatikan Sun Yifan. Sekarang, Yosin Yan telah meninggalkan keluarga Wang dan kembali ke empat klan besar untuk menghubungi mereka. Jiang Chen Yuan, Duan Tian Ren, dan yang lainnya juga telah pergi untuk mengatasi krisis ini. Di pihak keluarga Wang, Sun Yifan telah menjadi tulang punggung. Sekarang, bagaimana dia harus memimpin semua orang untuk menghadapi krisis ini? Paviliun Pembantaian Naga dan aliansi sembilan kota tidak mau memberi mereka waktu lagi. Apa berita dari Paviliun Pembantaian Naga? Sun Yifan menarik nafas dalam-dalam dan bertanya setelah mendengarkan kata-kata jubah hitam dan eksentrik. Bagaimana mungkin dia tidak mau mengambil tindakan? Namun, kuncinya adalah Paviliun Pembantaian Naga mampu menahan kelemahan mereka. Wang Yan. Benar sekali, berita tentang Wang Yan telah tiba. Kembali ke kota Chang, Wang Yan telah disergap oleh keluarga Teng dan Wang Jia dan terluka parah, namun dia telah diselamatkan oleh Paviliun Pembantaian Naga. Saat itu, keluarga Wang berterima kasih kepada Paviliun Pembantaian Naga. Siapa yang mengira Paviliun Pembantaian Naga akan berbalik dan mengendalikan Wang Yan serta menahan keluarga Wang? Hal ini telah menempatkan keluarga Wang dalam situasi yang sangat sulit. Semua orang tahu betapa dekatnya kedua bersaudara itu, Wang Yan dan Wang Chen. Jika sesuatu terjadi pada Wang Yan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Keluarga Wang belum mengambil tindakan apapun, dan alasan utamanya tentu saja adalah ini. Situasinya tidak bagus. Kakak Wang Yan dikendalikan oleh Paviliun Pembantaian Naga. Dengan kekuatan Paviliun Pembantaian Naga, kami mendengar perkataan Sun Yifan, semua yang hadir terdiam. Apapun yang terjadi, kita harus menghubungi kakak Wang Yan. Merasakan suasana yang berat, Sun Yifan menarik napas dalam-dalam dan berkata tanpa ekspresi. Nada suaranya tidak perlu dipertanyakan lagi. Senior Jubah Hitam, kali ini, aku hanya bisa merepotkanmu untuk melakukan perjalanan ke Paviliun Pembantaian Naga. Keluarga Sing Chen akan membantu kita di sana. Dengan ekspresi serius, Sun Yifan memandang pria berjubah hitam itu. Dia akhirnya menggunakan kartu truf terakhirnya. Keluarga Sing Chen adalah keluarga paling misterius di benua Tian Suan. Meski hanya sebuah keluarga dengan konstitusi khusus, ia tidak kalah dengan enam keluarga besar warisan. Bahkan di medan perang, keluarga Sing Chen masih misterius. Tidak ada yang tahu seberapa besar kekuatan yang mereka miliki. Mereka adalah pendukung terbesar keluarga Wang. Itu juga merupakan kartu terpenting dalam rencana Sun Yifan. Kecuali saat itu adalah saat kritis, Sun Yifan tidak akan pernah mengungkap keluarga Sing Chen. Bahkan saat menghadapi aliansi sembilan kota, Sun Yifan tidak pernah berpikir untuk menggunakan kartu truf ini. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan keluarga Sing Chen. Ada juga sekolah Sing Chen. Orang-orang mereka juga telah pergi ke pavilion pembantaian naga. Ada juga dua senior di Gunung Sainte yang akan membantu kita. Sun Yifan menarik nafas dalam-dalam dan melanjutkan. Tidak perlu banyak bicara tentang hubungan antara sekolah Sing Chen dan keluarga Wang. Selama Wang Chen ada di sana, sekolah Sing Chen akan selalu menjadi sekutu keluarga Wang yang paling dapat diandalkan. Mereka bisa mempercayainya sepenuhnya. Ada pun Gunung Sainte. Padahal keluarga Wang dan Gunung Sainte seperti api dan air. Namun di mana ada orang, pasti ada konflik. Seberapa besar Gunung Sainte? Gunung Sainte saat ini tidak lagi sama seperti dulu. Perpecahan internal akan muncul dengan sendirinya. Wang Yan pernah menjadi anggota Gunung Sainte. Oriental New Hao dan Oriental Qianyu sudah lama tinggal di Gunung Sainte. Tidak perlu menyebutkan hubungan antara Wang Yan dan Oriental New Hao. Sekarang setelah sesuatu terjadi pada Wang Yan, sekelompok orang itu telah membantunya sampai batas tertentu. Ini adalah kekuatan dahsyat yang mampu dimobilisasi Sun Yifan saat ini. Sekarang, semuanya diserahkan kepada Black Robe. Jangan khawatir, aku akan melakukannya dengan baik. Mendengar perkataan Sun Yifan, jubah hitam menarik napas dalam-dalam. Dia tahu betapa sulitnya tugas kali ini. Dia tahu betul betapa pentingnya masalah ini. Bahkan bisa dikatakan hal itu menyangkut kelangsungan hidup keluarga Wang. Jubah hitam tidak berani lalai. Ekspresinya serius dan penuh tekat. Bagaimana dengan kita? Melihat Sun Yifan memainkan kartu di tangannya dan membiarkan Black Robe secara pribadi pergi ke pavilion pembantaian naga, eksentrik mengerutkan kening dan bertanya. Aliansi Sembilan Kota Mendengar pertanyaan eksentrik, Sun Yifan mengungkapkan senyuman dingin. Aliansi Sembilan Kota Karena mereka tidak sabar, biarkan mereka datang. Kami juga telah diam selama beberapa waktu. Tampaknya sudah terlalu banyak orang yang mulai mengabaikan kita. Apakah mereka benar-benar mengira kita terbuat dari tanah liat yang bisa mereka cubit sesuka hati? Mereka ingin datang. Saya akan membiarkan mereka datang. Mari kita lihat apakah mereka mampu membayar harganya. Mengatakan ini, mata Sun Yifan berkedip, dan seringnya gila terlihat di sudut mulutnya. Seolah-olah pada saat ini, Sun Yifan memegang dunia di tangannya dan menunjuk ke sana. Sejak beberapa hari lalu, saat kabar Wang Chen keluar, Sun Yifan sudah mulai melakukan persiapan. Sekarang setelah enam hari berlalu, bagaimana mungkin keluarga Wang tidak siap sama sekali? Tindakan Aliansi Sembilan Kota berada dalam ekspektasi Sun Yifan. Bagaimana dia bisa duduk santai dan menunggu kematian? Hanya saja waktunya belum tepat. Namun kini, sudah terlambat untuk menunggu waktu yang tepat. Namun, hal ini sudah tidak penting lagi. Karena Aliansi Sembilan Kota ingin datang, maka keluarga Wang akan menemani mereka. Karena bajingan itu ingin melihat keluarga Wang mempermalukan diri mereka sendiri, biarkan saja. 2775 Aliansi Sembilan Kota ingin bermain. Keluarga Wang akan menemani mereka sampai akhir. Inilah yang dipikirkan Sun Yifan. Benar, situasi keluarga Wang tidak baik. Tapi alasan utamanya adalah keluarga Wang takut dengan paviliun pembunuh naga. Jika paviliun pembunuh naga bergerak, keluarga Wang tentu saja tidak punya harapan. Tapi Aliansi Sembilan Kota Keluarga Wang tidak takut. Mereka tidak boleh takut. Karena di balik Aliansi Sembilan Kota, terdapat krisis yang lebih besar. Sekarang, hanya Aliansi Sembilan Kota yang menonjol. Jika keluarga Wang tidak bisa berbuat apa-apa, akan ada lebih banyak orang yang menonjol. Sekarang orang-orang itu sedang menonton, menunggu keluarga Wang mengambil tindakan. Jika keluarga Wang tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan, maka mereka tidak akan keberatan untuk memecah belah keluarga Wang. Itu adalah krisis yang lebih besar. Sun Yifan sangat pintar, dia secara alami dapat memahami hal ini. Jadi, dia harus melawan. Dan itu harus menjadi serangan balik yang cukup kuat. Hanya dengan mengalahkan Aliansi Sembilan Kota sepenuhnya, orang-orang yang bersemangat itu dapat memadamkan api di hati mereka dan membuat mereka patuh sepenuhnya. Ada pun paviliun pembunuh naga yang paling dikhawatirkan semua orang. Sekarang paviliun pembunuh naga membantu Aliansi Sembilan Kota. Bagaimana mungkin Sun Yifan tidak mengetahui hal ini? Tanpa bantuan paviliun pembunuh naga, Aliansi Sembilan Kota tidak akan berani melakukan tindakan seperti itu. Namun, ada batasan seberapa banyak dia bisa membantu. Keluarga Wang telah bersiap selama berhari-hari. Jika mereka bahkan tidak bisa menahan sedikit bantuan yang diberikan paviliun pembunuh naga kepada Aliansi Sembilan Kota, lalu bagaimana mereka bisa menghadapi krisis lebih besar yang akan datang? Bagaimana mereka bisa melawan paviliun pembunuh naga? Memikirkan hal ini, Sun Yifan menarik napas dalam-dalam, matanya berkedip karena niat membunuh. Karena itu masalahnya, mari gunakan Aliansi Sembilan Kota sebagai pengorbanan. Sun Yifan menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia dengan cepat mengatur rencananya. Keluarga Wang, keluarga besar ini, langsung mulai bergerak di bawah komando Sun Yifan. Samar-samar, aura gila dan husyuk menyelimuti langit di atas keluarga Wang. Apa yang akan terjadi pada keluarga Wang? Ya Tuhan, kali ini, keluarga Wang dan Aliansi Sembilan Kota tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati, kan? Badai masih datang. Kali ini, keluarga Wang tidak punya harapan. Aliansi Sembilan Kota, jika saat ini, keluarga Wang benar-benar berpikir bahwa hanya Aliansi Sembilan Kota yang mengincar mereka, maka mereka salah besar. Saat keluarga Wang bersiap untuk melakukan serangan balik dan Aliansi Sembilan Kota bersiap untuk bertarung, seluruh medan perang sedang mendidih. Setelah beberapa hari hening, Tirai Badai akhirnya mulai terbuka. Aliansi Sembilan Kota mengambil langkah pertama. Itu tidak terduga, tapi juga masuk akal. Bagaimanapun, Aliansi Sembilan Kota dan keluarga Wang mengalami pertikaian berdarah. Sekarang Aliansi Sembilan Kota telah mengambil tindakan, hal itu tidak terlalu mengejutkan. Namun, bagaimana mungkin orang yang sedikit lebih pintar tidak melihat makna tersembunyi di balik hal ini? Apakah Aliansi Sembilan Kota benar-benar mengambil langkah pertama? Masalah ini melibatkan lebih dari sekadar Aliansi Sembilan Kota. Paviliun pembantaian naga, serta terlalu banyak keluarga dan vaksi, semuanya terlibat dalam masalah ini. Tindakan Aliansi Sembilan Kota saat ini pasti membuat orang memikirkan lebih banyak hal. Di belakang Aliansi Sembilan Kota, orang-orang yang berdiri di sana tidak dapat menahan diri lagi. Apa yang harus dihadapi keluarga Wang tidak sesederhana Aliansi Sembilan Kota? Badai yang sudah lama terjadi akan datang, membuat semua orang merasa tercekik, tapi juga penuh kegembiraan. Ini mungkin pertarungan yang bisa mengubah seluruh situasi medan perang. Tentu saja, di antara mereka, lebih banyak orang yang tidak optimis terhadap keluarga Wang. Namun, hal ini sudah tidak penting lagi. Pertarungan yang akan terjadi cukup membuat hati orang bergetar. Mencabut sehelai rambut dan mempengaruhi seluruh tubuh mungkin menggambarkan momen ini. Semua orang yang memperhatikan badai ini sepertinya menahan nafas saat ini. Awan gelap menyelimuti kota. Langit di atas Aliansi Sembilan Kota sepertinya diselimuti oleh lapisan awan gelap. Tuan Muda Kesembilan telah jatuh. Berita ini tidak diragukan lagi seperti guntur yang mengejutkan, yang meledak di Aliansi Sembilan Kota. Kabar buruk datang. Itu benar. Berita kematian Tuan Muda Kesembilan datang. Selain Tuan Muda Tertua yang telah meninggal belum lama ini. Dalam sekejap, suasana di Aliansi Sembilan Kota begitu suram hingga menyesakkan. Tuan Muda Tertua, Tuan Muda Kesembilan. Apa status kedua orang ini di Aliansi Sembilan Kota? Tak perlu dikatakan lagi, mustahil bagi orang-orang di Aliansi Sembilan Kota, atau bahkan mereka yang berada di medan perang, tidak mengenal Tuan Muda Kesembilan dan Tuan Muda Tertua. Mereka adalah talenta sejati dari Aliansi Sembilan Kota. Dua dari tiga talenta hebat. Mereka selalu menjadi kebanggaan Aliansi Sembilan Kota. Mereka mewakili generasi muda Aliansi Sembilan Kota dan masa depan Aliansi Sembilan Kota. Tidak ada yang akan meragukan ketinggian masa depan mereka. Semua orang telah lama menganggap Tuan Muda Kesembilan dan Tuan Muda Tertua sebagai penerus Aliansi Sembilan Kota di masa depan. Namun, bagaimana dengan sekarang? Kabar buruk datang silih berganti. Pertama, Tuan Muda Tertua meninggal. Hal ini telah membuat marah Aliansi Sembilan Kota. Jika kematian Tuan Muda Tertua adalah sesuatu yang hampir tidak dapat mereka terima, maka berita duka yang terjadi setelahnya adalah sesuatu yang tidak dapat mereka terima. Bagaimanapun juga, Tuan Muda Sulung itu seperti anjing liar. Klannya telah hancur, dan pelindung daunnya hampir mengkhianatinya. Kekuatannya jauh dari kekuatan Tuan Muda Kesembilan. Dibandingkan dengan Tuan Muda Kesembilan, Tuan Muda Tertua sedikit lebih rendah. Oleh karena itu, kematiannya tidak cukup untuk membuat Aliansi Sembilan Kota menjadi gila. Seorang Tuan Muda Tertua yang tidak memiliki banyak nilai tambahan adalah pembangkit tenaga listrik yang paling langka. Namun, bagaimana dengan Tuan Muda Kesembilan? Berita buruk tentang kematian Tuan Muda Kesembilan benar-benar membuat marah seluruh Aliansi Sembilan Kota. Kematian Tuan Muda Sulung bisa diredam. Kemarahan yang ditimbulkan oleh kematian Tuan Muda Kesembilan tidak dapat diredam. Tuan Muda Kesembilan berada di masa jayanya. Dia masih memiliki kemungkinan yang tidak terbatas di masa depan. Keluarganya masih kuat. Dia masih memiliki prestise dan status yang tak tertandingi di Aliansi Sembilan Kota. Namun, dia sudah mati sekarang. Dampak dari hal ini terhadap Aliansi Sembilan Kota sangat jelas. Dalam sekejap, Aliansi Sembilan Kota menjadi gila. Wang Chen. Itu pasti Wang Chen. Tuan Muda Kesembilan pergi ke kota Chang untuk menghadapi Wang Chen. Namun, dia tidak menyangka Wang Chen akan melarikan diri ke ruang liar. Setelah itu, Tuan Muda Kesembilan mengejarnya. Sekarang, keberadaan Wang Chen tidak diketahui, dan Tuan Muda Kesembilan sedang mengejar. Kematian Tuan Muda Kesembilan pasti ada hubungannya dengan Wang Chen. Di tengah kesedihan dan kemarahan, seseorang memimpin dan berteriak. Wang Chen tidak diragukan lagi adalah orang yang paling dibenci oleh Aliansi Sembilan Kota. Dia juga orang yang paling mungkin menyebabkan kecelakaan pada Tuan Muda Kesembilan. Kematian Tuan Muda pertama telah dipastikan berkaitan erat dengan Wang Chen. Bagaimana dengan Tuan Muda Kesembilan? Dia mungkin sama. Kemarahan di Aliansi Sembilan Kota tidak bisa lagi diredam. Aliansi Sembilan Kota melampiaskan seluruh kemarahannya pada keluarga Wang. Hancurkan keluarga Wang dan bunuh Wang Chen. Hanya dalam setengah hari, raungan kemarahan datang dari Aliansi Sembilan Kota. Setelah itu, pada larut malam, sekelompok besar orang tidak lagi menyamar dan langsung menuju Kota Kian, tempat keluarga Wang berada. Untuk menghancurkan keluarga Wang secepat mungkin, Aliansi Sembilan Kota rela melepaskan empat tanah suci, empat klan besar, dan bahkan ras iblis. Mereka ingin menghancurkan keluarga Wang terlebih dahulu. Mungkin bahkan Aliansi Sembilan Kota sangat menyadari bahwa ada terlalu banyak contoh seputar keluarga Wang. Tidak mudah lagi untuk menghancurkan mereka. Keluarga Wang adalah intinya. Untuk menangkap bandit, tangkap rajanya terlebih dahulu. Ini adalah aturan alami dari Aliansi Sembilan Kota. Ditambah lagi, mereka sekarang sedang marah. Bukan tanpa alasan mereka memilih menyerang keluarga Wang terlebih dahulu. Kemarahan Aliansi Sembilan Kota terlihat sangat ekstrim pada saat ini. Bahkan mata semua orang di medan perang tertarik dengan Aliansi Sembilan Kota saat ini. Badai akan datang. Semua orang bisa merasakannya. Namun, mereka tidak menyangka badai ini akan datang begitu dahsyat. Hanya dalam satu hari, Aliansi Sembilan Kota tiba-tiba menjadi gila dan ingin menjatuhkan keluarga Wang dengan segala cara. Badai ini baru saja dimulai, namun langsung naik ke tingkat puncak. Hal ini membuat banyak orang menatap dengan mata terbuka lebar. Apa yang akan terjadi pada keluarga Wang? Perang akan segera dimulai. Api yang berkobar akan segera membakar seluruh medan perang. Bagaimana situasinya? Dunia luar berada dalam keadaan panik. Badai melanda keluarga Wang di kota Kian. Namun, keluarga Wang, sebagai orang yang terlibat, tetap tenang. Bahkan sulit dipercaya bahwa mereka begitu tenang. Di bawah langit malam, di rumah keluarga Wang, Sun Yifan sedang duduk dengan tenang di ruang kerja. Setelah menyesap teh, dia bertanya dengan lembut. Bagaimana situasinya? Meski dia duduk kokoh di keluarga Wang. Meski tampak seperti sumur kuno tanpa riak. Namun, bagaimana mungkin Sun Yifan tidak memiliki persiapan apapun? Segala sesuatu yang harus dipersiapkan sudah siap. Sekarang, Sun Yifan mengkhawatirkan aliansi sembilan kota. Jaring yang tak terhindarkan telah dipasang. Akankah aliansi sembilan kota berani mencobanya? Sun Yifan memandang dengan tenang ke depan. Mereka sudah berangkat. Kali ini, aliansi sembilan kota datang dengan tekad untuk menang. Banyak orang datang. Menurut statistik kami, mereka seharusnya memiliki lebih dari setengah kekuatan aliansi sembilan kota. Saat suara Sun Yifan turun, di bawah tatapannya, tiba-tiba, sosok hitam muncul di depannya. Penjaga bayangan paling misterius dari keluarga Wang berdiri di depan Sun Yifan. Setiap gerakan aliansi sembilan kota berada di bawah kendali mereka. Lebih dari separuh kekuatan. Di mana orang-orang tua itu mendengar jawaban penjaga bayangan itu, Sun Yifan mengangkat alisnya dan bertanya dengan penuh minat. Orang-orang tua itu tidak banyak berangkat. Kebanyakan dari mereka menjaga inti. Penjaga bayangan itu berkata dengan sederhana. Mem, itu normal. Empat keluarga dan empat tanah suci masih mengawasi di sana, dan ras iblis telah melakukan beberapa gerakan. Kita harus waspada terhadap mereka. Namun, untuk dapat mengeluarkan begitu banyak kekuatan dalam keadaan seperti itu, mereka melebih-lebihkan keluarga Wang kami. Sun Yifan menganggup dan tiba-tiba tersenyum. Ayo pergi. Sudah waktunya bagi kita untuk bergerak. Mereka ingin bermain. Kami akan menemani mereka. Ayo bermain dengan mereka malam ini. Bibir Sun Yifan membentuk senyuman menyeramkan. Sangat dingin. 2776. Aliansi Sembilan Kota. Pertunjukan akan segera dimulai. Apakah kalian siap? Setelah penjaga bayangan pergi, Sun Yifan berjalan perlahan ke sisi tempat tidur di ruang belajar. Dia melihat ke langit malam di luar dan bergumam pada dirinya sendiri. Kilatan samar melintas di matanya dan berubah tajam. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa kalian dapat menjatuhkan keluarga Wang dengan bantuan paviliun pembunuh naga? Kalian bukan paviliun pembunuh naga. Karena kalian ingin bermain. Mari kita menjadi besar kali ini. Setelah ini, saya yakin akan ada masa damai. Bukan. Cukup. Sun Yifan menyipitkan matanya dan senyum dingin muncul di bibirnya. Mari kita mulai. Sun Yifan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan dingin kepada sosok hitam di luar ruangan. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, kilatan cahaya melintas di mata sosok hitam itu. Dia membungkuk sedikit dan menghilang ke langit malam tanpa suara. Dalam sekejap, ruang belajar menjadi semakin sunyi. Hanya Sun Yifan yang terdiam untuk waktu yang lama. Saat fajar, seluruh medan perang tampak sunyi. Banyak orang tertidur lelap. Ini jelas merupakan waktu paling tenang di medan perang. Bahkan kota Kian, yang diawasi oleh banyak mata, tidak terkecuali. Selama beberapa hari terakhir, semua orang di kota Kian merasa cemas dan banyak orang pergi satu demi satu. Saat ini, kota Kian sangat terpencil. Namun, siapa sangka sekelompok tokoh diam-diam menuju ke luar kota di tengah suasana yang begitu sunyi. Saat badai mendekat, keluarga Wang sudah memulai operasinya. Bahkan saat siang hari dan kota Kian kembali ramai, tidak ada yang menyadari ada yang salah. Sama seperti beberapa hari yang lalu, kota Kian masih diselimuti awan gelap. Semuanya masih berjalan tertib. Tindakan keluarga Wang diam dan tidak menarik perhatian siapapun. Semuanya berada di bawah kendali sunyi-fan. Larut malam musim dingin sudah agak dingin. Angin dingin menderu-deru. Di tengah malam, sebuah tim tiba di luar kota Kian dengan cara yang mengesankan. Tanpa sedikitpun penyembunyian, kelompok ini memancarkan aura menyesakan di tengah kerlap-kerlip api. Mereka seperti banjir besar dan binatang buas saat mereka mengarahkan pandangan mereka ke kota megah di depan mereka. Keluarga Wang, mari kita lihat bagaimana kamu akan bersaing dengan aliansi sembilan kota kali ini. Apa yang menjadi milik aliansi sembilan kota kita pada akhirnya akan menjadi milik aliansi sembilan kota kita. Keluarga Wang, itu hanya lelucon. Huh, kota Kian, hari ini, kota Kian akan kembali ke pelukan aliansi sembilan kota kami. Penghinaan tahun lalu akan terhapus seluruhnya hari ini. Berdiri dengan tenang di ruang terbuka seribu meter dari kota, beberapa lelaki tua yang memimpin memiliki ekspresi sedingin es. Kota Kian, hal ini akan selalu menyusahkan hati aliansi sembilan kota, memalukan bagi aliansi sembilan kota. Benar, orang-orang yang muncul di sini saat ini, bukankah mereka tentara aliansi sembilan kota? Baru kemarin, mereka mulai bergerak. Mereka melakukan perjalanan siang dan malam, dan setelah seharian penuh, mereka tiba di luar kota Kian. Kali ini, tidak ada keraguan bahwa target aliansi sembilan kota adalah keluarga uang dan kota Kian. Lebih dari setahun yang lalu, karena kelalaian aliansi sembilan kota, keluarga uang memanfaatkan kesempatan tersebut dan aliansi sembilan kota menjadi bahan tertawaan. Hari ini, lebih dari setahun kemudian, mereka akan menghapus semua penghinaan. Mereka akan menggunakan darah semua orang di keluarga uang untuk memberi penghormatan kepada jiwa orang mati. Memikirkan hal ini, tim perkasa yang terdiri dari ratusan orang memasang ekspresi sedingin es saat ini, menatap kota di depan mereka, niat membunuh di mata mereka. Membunuh. Akhirnya, di tengah angin dingin, mata lelaki tua yang memimpin itu berkilat saat dia berkata dengan suara yang dalam. Ledakan. Bersamaan dengan dengusan dingin ini, seluruh dunia seakan berguncang. Udara seketika membeku. Wuss. Angin menderu-deru, dan gelombang kuat udara yang menyesatkan mengalir ke langit. Astaga, astaga. Beberapa toko adalah orang pertama yang menanggung beban terbesar, berlari ke depan. Ledakan. Sesaat kemudian, suara gemuruh yang memekatkan telinga terdengar. Seluruh kota Kian tampak bergetar karena deru ini. Raungan ini benar-benar merobek kesunyian malam. Raungannya seperti petir, meledak di danau yang tenang. Hal itu menciptakan gelombang yang tiada henti, menyebabkan malam menjadi bising dan mendidih. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Sial, apa yang terjadi? Raungan yang tiba-tiba membangunkan orang-orang yang sedang tidur di kota Kian. Getaran dan suara gemuruh yang tiba-tiba membuat orang-orang yang tersisa di kota Kian mau tidak mau mengubah ekspresi mereka. Tidak bagus, itu aliansi sembilan kota. Ya Tuhan, aliansi sembilan kota ada di sini. Aliansi sembilan kota telah hadir begitu cepat. Aliansi sembilan kota ada di sini untuk membalas dendam, mereka ingin menghancurkan keluarga Wang. Keluarga Wang benar-benar tamat kali ini. Setelah pulih dari keterkejutannya, seseorang melihat gerbang kota hancur dan sekelompok orang yang agung bergegas masuk ke kota. Dalam sekejap, orang-orang di kota Kian menjadi pucat. Seruan datang satu demi satu. Di tengah seruan tersebut, orang-orang yang mengenakan selimut, mengabaikan hawa dingin, mengabaikan pakaian mereka yang berantakan, mengabaikan segala hal lainnya, bergegas keluar pintu dengan panik. Lari, cepat lari. Pertarungan antara dua kekuatan besar akan membawa bencana bagi ikan-ikan diparit. Keluarga Wang, aliansi sembilan kota. Tidak peduli yang mana, bagi orang biasa, mereka adalah eksistensi raksasa. Begitu ahli dari kedua belah pihak bertempur, kehancuran macam apa yang akan terjadi? Sulit untuk dibayangkan. Jika mereka terus tinggal di kota Kian, apa yang akan mereka temui? Tidak ada yang berani membayangkan. Setiap pertempuran skala besar akan diawali dengan darah yang tak ada habisnya. Bagaimana orang-orang biasa di kota bisa tinggal di sini? Keinginan untuk bertahan hidup membuat orang-orang ini menentukan pilihan sejak awal. Seluruh kota Kian tiba-tiba menjadi berantakan. Malam itu sudah lama diabaikan. Di jalanan, terlihat sosok-sosok yang melarikan diri kemana-mana. Huff, kota Kian, biasa saja. Sekelompok orang nakal, ayo hancurkan mereka. Berlari ke kota, melihat kota Kian yang kacau, seorang pria parubaya dari aliansi sembilan kota mendengus dingin dengan wajah penuh penghinaan. Matanya bersinar dengan niat membunuh yang gila. Karena dia adalah anggota kota Kian. Saat itu, keluarganya berada di kota Kian. Kota yang dikuasai keluarganya selama seribu tahun ini tiba-tiba berganti dinasti setahun yang lalu dan menjadi kota keluarga Wang. Ini merupakan penghinaan bagi aliansi sembilan kota, dan bagi pria parubaya ini, bahkan lebih memalukan lagi. Tidak ada yang tahu seberapa besar kebencian yang dia kumpulkan di hatinya selama setahun terakhir. Keluarga Wang, kota Kian, tidak ada momen di mana dia tidak ingin membasu keluarga Wang dan kota Kian dengan darah. Faktanya, di mata pria parubaya ini, semua orang di kota Kian jahat dan pantas mati. Pada saat ini, niat membunuhnya sepertinya tidak terkendali. Hah! Namun, saat pria parubaya itu hendak memulai pembantaian, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar pada saat ini. Dengus dingin itu meledak di telinga pria parubaya itu seperti guntur. Hancurkan keluarga Wang terlebih dahulu. Kota Kian adalah kota Kian dari aliansi sembilan kota. Apakah Anda ingin mengubah tempat ini menjadi reruntuhan? Tidak jauh dari lelaki parubaya itu, seorang lelaki tua mendengus tanpa ekspresi. Cuci kota Kian dengan darah. Tidak! Aliansi sembilan kota tidak berencana melakukan itu. Kota Kian milik aliansi sembilan kota. Keluarga yang ada di sini sebelumnya hancur, biarlah. Jika bukan karena keluarga yang tidak berguna itu, bagaimana aliansi sembilan kota bisa kehilangan muka? Sejak keluarga itu hancur, itu tidak menjadi masalah lagi. Kuncinya sekarang adalah merebut kembali kota Kian. Yang dibutuhkan oleh aliansi sembilan kota adalah kota Kian yang lengkap, bukan kota yang hancur, kota yang kosong. Kalau memang begitu, apa gunanya menariknya kembali? Hancurkan keluarga Wang. Ini adalah satu-satunya tujuan aliansi sembilan kota. Namun, entah kenapa, lelaki tua itu merasa tidak nyaman saat ini. Segalanya tampak terlalu sepi. Segalanya tampak berjalan terlalu lancar. Mengapa dia merasa ada sesuatu yang tidak beres? Baiklah, ayo hancurkan keluarga Wang dulu. Saat lelaki tua itu mendengus, mulut lelaki parubaya itu bergerak-gerak. Dia menarik nafas dalam-dalam, menekan niat membunuhnya dan berkata dengan suara rendah. Saat ini, dia tidak memiliki hak untuk melawan pena tuayu. Dia hanya bisa menunggu. Keluarga Wang. Mengapa keluarga Wang belum muncul? Tepat pada saat ini, pria parubaya lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan bingung. Produk. Kata-katanya seperti sambaran petir yang tiba-tiba, menyebabkan lelaki tua di depannya berhenti tiba-tiba. Keluarga Wang. Itu benar. Disitulah masalah terbesarnya. Keluarga Wang masih belum muncul. Seolah-olah kekacauan dan perubahan di kota kian tidak disadari sama sekali. Sebelumnya, di kota yang kacau balau, aliansi sembilan kota mau tidak mau terganggu. Mereka mengabaikan hal-hal yang paling mendasar. Namun, perkataan pria parubaya itu sepertinya telah mencerahkan, menyebabkan ekspresi pria tua yang memimpin menjadi jelek. Hari ini, semuanya terasa aneh sejak awal. Sekarang. Tidak baik. Cepat. Percepat ke rumah keluarga Wang. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu berteriak dengan wajah jelek. Perasaan tidak enak pun tumbuh di hati lelaki tua itu. Perasaan itu semakin kuat dan kuat. Sosoknya melintas dengan cepat, menempuh jarak seribu meter dengan satu langkah. Di bawah pimpinan lelaki tua itu, kelompok yang terdiri dari beberapa ratus orang berbaris dengan cara yang megah, menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi mereka saat mereka menyerbu ke rumah besar di pusat kota kian tanpa halangan apapun. Tidak bagus, tidak ada seorang pun di keluarga Wang. Leluhur, kita telah ditipu, keluarga Wang telah melarikan diri. Begitu mereka tiba di rumah keluarga Wang, dua suara cemas terdengar satu demi satu, membuat wajah semua orang berubah. Terutama lelaki tua di depannya. Suara-suara itu datang dari depan, orang-orang dari aliansi sembilan kotalah yang pertama kali menyelinap ke kota kian. Saat ini, mereka berdua adalah orang pertama yang tiba di rumah keluarga Wang. Namun, kabar yang mereka bawa tentu di luar dugaan. Kota kosong. Benar sekali, apa yang muncul di depan mereka adalah sebuah rumah kosong. Tidak ada seorang pun di keluarga Wang. Berita ini seperti rasa lelah yang menggemparkan, menggetarkan hati lelaki tua itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Sial, di mana keluarga Wang? Bukankah mereka bilang mereka tidak meninggalkan mansion hari ini? Apa yang telah terjadi? Sebelum lelaki tua itu pulih dari keterkejutannya, sebuah suara marah terdengar di sampingnya. 2777. Harus dikatakan bahwa berita mendadak itu terlalu mengejutkan. Akibatnya, tim aliansi sembilan kota menjadi gempar. Tidak ada seorang pun di keluarga Wang. Bagaimana mereka bisa mempercayainya? Terutama lelaki tua terkemuka, pikirannya bahkan menjadi kosong pada saat itu. Dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya dan membuat persiapan penuh, tapi sekarang dia dihadapkan pada hasil seperti itu. Seolah-olah seorang pejuang telah mengerahkan seluruh kekuatannya dan meninju, hanya untuk menemukan bahwa pukulannya mendarat di kapas yang lembut. Perasaan seperti itu, tentu saja, sangat tidak nyaman. Bajingan, apa yang terjadi? Akhirnya, setelah beberapa saat, di tengah keriuhan yang berantakan, lelaki tua terkemuka itu sadar. Pupil matanya menyusut, dan dia berteriak dengan marah. Melihat kedua pemuda di depannya, wajah lelaki tua itu menjadi pucat. Kedua pria ini ditanam oleh aliansi sembilan kota di kota Kian untuk memantau keluarga Wang. Sekarang, mereka memberitahunya bahwa ada sebuah rumah kosong di depan mereka, dan keluarga Wang sudah lama pergi. Ini tidak bisa diterima oleh orang tua itu. Aku tidak tahu, keluarga Wang sepertinya telah menghilang begitu saja, dan sekarang hanya ada rumah kosong yang tersisa untuk kita. Di bawah pertanyaan lelaki tua itu, kedua pemuda itu menjawab dengan suara gemetar. Ini merupakan kesalahan besar yang dilakukan oleh mereka. Kini, mereka harus menanggung akibat yang tak terbayangkan. Keduanya basah kuyup oleh keringat dingin, dan wajah mereka pucat. Bajingan. Mendengar jawaban kedua pemuda itu, lelaki tua itu tidak bisa menahan makiannya. Apa yang sedang terjadi? Hal ini membuat orang tua itu gila. Sayang sekali, tidak ada yang lebih memalukan dari ini. Mereka diperankan lagi oleh keluarga Wang. Sial, orang-orang dari klan Wang pasti ada di kota ini. Mereka tidak mungkin menghilang. Jika tidak, kami akan menerima beritanya. Kata lelaki tua lainnya dengan sengit. Tersinggung. Saat ini, tidak ada yang merasa lebih sedih daripada mereka. Sialan, keluarga Wang pasti tahu bahwa mereka tidak bisa melarikan diri, jadi mereka memilih melarikan diri. Pria parubaya yang penuh niat membunuh sebelum mengertakan gigi. Tidak ada yang lebih membenci keluarga Wang atau Wang Chen selain dia. Semua kerabatnya telah jatuh ke dalam genangan darah keluarga Wang, termasuk pamannya, kakeknya, dan adik laki-lakinya. Kebencian ini telah terkubur selama setahun. Saat dia hendak membalas dendam, dia menemukan bahwa musuh telah menghilang. Apakah ada yang lebih menjengkelkan dari ini? Mencari. Cari dia. Temukan keluarga Wang. Apapun yang terjadi, aku akan membuat mereka membayar mahal hari ini. Di tengah suara diskusi, lelaki tua yang memimpin itu meraung dengan ganas. Mereka datang ke kota Kian dengan cara yang mengancam, tapi yang mereka dapatkan hanyalah kota kosong. Benar sekali, jika mereka mau, mereka bisa mengumumkan kembalinya kota Kian ke aliansi sembilan kota. Tapi, jadi kenapa? Lokasi musuh tidak diketahui. Selama keluarga Wang tidak hancur, aliansi sembilan kota tidak akan bisa tenang, apalagi berdamai. Selama keluarga Wang masih ada, penghinaan mereka akan tetap ada. Keberadaan keluarga Wang merupakan ancaman terbesar. Saat lelaki tua itu memberi perintah, lebih dari seratus orang dengan cepat menyebar ke segala arah dan mulai mencari keluarga Wang. Semua orang tampaknya telah mengerahkan kekuatan mereka. Bahkan jika mereka harus menggali tiga kaki ke dalam tanah, mereka akan menemukan keluarga Wang. Leluhur tua, apakah keluarga Wang benar-benar akan melarikan diri? Ketika semua orang bubar, hanya ada tiga leluhur tua dan dua pria parubaya yang tersisa di depan rumah keluarga Wang. Melihat lelaki tua yang memimpin, seorang lelaki parubaya bertanya dengan hati-hati. Dia mengerutkan kening. Pria parubaya ini sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Huh, sekelompok pengecut ini, selain melarikan diri, apa lagi yang bisa mereka lakukan? Pria parubaya lain yang sedikit lebih mudah tidak bisa menahan cibiran. Menurutnya, keluarga Wang pasti sangat ketakutan. Nah, menghadapi aliansi sembilan kota yang agresif kali ini, apa lagi yang bisa dilakukan keluarga Wang? Keluarga Wang hanyalah macan kertas. Selama ini, pria parubaya ini meremehkan keluarga Wang. Dia merasa aliansi sembilan kota terlalu menghargai keluarga Wang. Hak apa yang dimiliki keluarga tanpa akar untuk bersaing dengan aliansi sembilan kota? Mendengarkan percakapan antara dua pria parubaya, ketiga pria tua itu hanya bisa mengerutkan kening. Diam, bodoh. Terutama lelaki tua yang memimpin, yang langsung meneriaki lelaki parubaya yang lebih muda. Penghinaan, pria ini benar-benar meremehkan keluarga Wang. Hak apa yang dia miliki untuk meremehkan keluarga Wang? Tidakkah dia tahu bagaimana tuan muda ketujuh dan kedelapan meninggal? Apakah dia tidak tahu siapa yang membunuh tuan muda kesembilan dan tertua? Hak apa yang dia miliki untuk meremehkan keluarga Wang? Jika keluarga Wang benar-benar tidak berguna, bagaimana mereka bisa menjatuhkan kota kian dan mempermalukan aliansi sembilan kota? Jika keluarga Wang semuanya tidak berguna, bagaimana aliansi sembilan kota bisa menanggungnya? Orang tua yang memimpin hanya merasakan kemarahan membara di hatinya. Ekspresinya terus berubah. Perasaan tidak enak di hatinya semakin kuat tanpa disadari. Apakah keluarga Wang menghilang karena melarikan diri? Tidak. Orang tua itu tidak berpikir demikian. Bagaimana menurutmu? Mengambil nafas dalam-dalam, menekan amarah dan perasaan tidak enak di hatinya, lelaki tua yang memimpin bertanya kepada dua lelaki tua di sampingnya. Konspirasi. Mendengar pertanyaan lelaki tua itu, kedua lelaki tua itu berkata hampir bersamaan. Keluarga Wang melarikan diri. Mungkin orang lain akan berpikir demikian. Tapi mereka tidak mau melakukannya. Orang-orang tua itu cerdas. Pada saat pertama, mereka merasa ada yang tidak beres. Dalam beberapa hari terakhir, segalanya terlalu tenang, begitu tenang hingga terasa aneh. Apakah keluarga Wang semuda itu diajak bicara? Apakah mereka semuda itu ditindas? Mustahil. Jika keluarga Wang seperti ini, itu bukan keluarga Wang lagi. Ada juga reaksi dari empat keluarga besar, empat tanah suci, dan klan iblis. Kali ini, reaksi mereka tampak terlalu tenang. Bagaimana hubungan mereka dengan keluarga Wang? Semua orang tahu. Namun, kali ini, ketika aliansi sembilan kota ingin berurusan dengan keluarga Wang, empat keluarga besar, empat tanah suci, dan bahkan klan iblis tidak bersuara. Awalnya ini adalah hal yang aneh. Dan sekarang, dengan tindakan keluarga Wang. Tidak baik, cepat, biarkan mereka mundur dari kota Kian. Memikirkan hal ini, ketiga lelaki tua itu bertukar pandang dan berseru hampir pada saat yang bersamaan. Mundur. Mundur dari kota Kian. Paling tidak, mereka tidak bisa membiarkan mereka menyebar seperti ini. Jika semua yang ada di depan mereka adalah jebakan yang dibuat oleh keluarga Wang, maka apa yang ingin dilakukan keluarga Wang sudah jelas. Keluarga Wang ingin melawan. Pada saat ini, membiarkan mereka menyebar tidak diragukan lagi merupakan tindakan bunuh diri. Memikirkan hal ini, ketiga lelaki tua itu segera mengambil keputusan. Mundur dari kota Kian dulu. Paling tidak, mereka harus bersatu pada saat pertama. Mereka tidak dapat berpisah. Mereka tidak bisa memberi kesempatan pada keluarga Wang. Namun meski begitu, reaksi ketiga lelaki tua itu masih terlalu lambat. Sebab, saat ini bagaimana mereka bisa segera melaksanakan perintah tersebut. Karena, saat ini, seluruh kota Kian sedang dalam kekacauan. Cahaya pedang dan bayangan darah. Angka-angka jatuh satu demi satu. Dalam kekacauan itu, tujuh orang dari aliansi sembilan kota terbang keluar dari saku lelaki tua itu satu demi satu, meledak di udara tanpa peringatan apapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Sialan, ini kota Rui. Apa yang terjadi dengan kota Rui? Wajah lelaki tua itu menjadi gelap. Beberapa orang di lapangan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika mereka melihat berita setelah Rune hijau meledak. Ketika Rune hijau meledak, itu membawa berita mengejutkan bagi semua orang. Kota Rui diserang, dan keluarga Wang muncul di kota Rui. Dalam sekejap, berita ini meledak di hati semua orang seperti sambaran petir yang tiba-tiba, menyebabkan pikiran semua orang menjadi kosong. Kota Rui. Inilah tujuan sebenarnya dari keluarga Wang. 2778. Berita yang tiba-tiba itu menyebabkan semua orang yang hadir menjadi linglung. Pikiran mereka menjadi kosong. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Keluarga Wang muncul di kota Rui. Keluarga Wang tidak melarikan diri, tetapi melancarkan serangan balik. Semua orang merasa tercekik. Apakah keluarga Wang gila? Dalam keadaan seperti itu, mereka sebenarnya. Meskipun mereka tidak mau menerima berita ini, mereka tidak punya pilihan selain menerimanya saat ini. Itu karena informasi yang dikeluarkan oleh Rune hijau tidak mungkin salah. Tidak heran, tidak heran keluarga Wang meninggalkan kota Kian. Mereka akan melancarkan balas dendam yang gila. Diam, keheningan yang mematikan. Bajingan. Setelah beberapa saat, lelaki tua yang memimpin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutup dengan marah. Bajingan, kita ditipu. Keluarga Wang Sialan. Mereka sebenarnya menargetkan kota Rui. Sialan, kami telah mengirimkan lebih dari separuh pakar kami ke kota Kian, dan separuh pakar kota Rui akan datang ke sini. Jika keluarga Wang menyerang kota Rui dengan seluruh kekuatan mereka. Kerumunan menjadi gempar. Kota Rui. Itu adalah kota di aliansi sembilan kota, yang terletak di sebelah inti kota Sun. Kota ini terhubung langsung dengan kota Zen dan kota Kun. Jika kota Rui direbut, aliansi sembilan kota akan kehilangan muka di medan perang. Beberapa orang dari kota Rui yang hadir sangat cemas. Leluhur tua, apa yang harus kita lakukan? Leluhur tua, selamatkan kota Rui. Ayo kembali ke kota Rui. Semua orang cemas. Siapa yang tidak peduli dengan keluarganya? Siapa yang tidak peduli dengan rumahnya? Penduduk kota Rui berharap mereka dapat menumbuhkan sayap dan terbang kembali ke kota Rui. Terkutuklah Wang Klan, tindakan mengambil tindakan drastis ini benar-benar kejam. Kalian semua, tutup mulut. Mendengar keributan itu, ekspresi lelaki tua itu menjadi semakin tidak bersahabat. Keluarga Wang sungguh luar biasa. Tidak heran dia merasa tidak nyaman. Keluarga Wang memang melancarkan serangan balik gila-gilaan. Huh, kenapa kamu begitu cemas? Mengambil nafas dalam-dalam, lelaki tua yang memimpin itu memandang dengan dingin ke semua orang yang hadir dan berteriak dengan ekspresi tidak ramah. Lalu, wajahnya menjadi gelap. Kota Rui, nafsu makan keluarga Wang tidak sedikit. Dia takut mereka akan mati tercekik. Ingin menjatuhkan kota Rui, dalam mimpi mereka. Lelaki tua itu sepertinya memikirkan sesuatu sambil mencibir. Hei hei, keluarga Wang mencari kematiannya sendiri. Selain lelaki tua yang memimpin, dua lelaki tua lainnya sepertinya memikirkan sesuatu setelah beberapa saat panik dan mencibir. Kegilaan keluarga Wang sudah diprediksi. Namun, kegilaan keluarga Wang datang lebih awal dari yang diperkirakan, dan itu sedikit lebih ganas. Siapa yang mengira bahwa keluarga Wang akan benar-benar menyerahkan segalanya dan melancarkan balas dendam dengan cara apapun? Jika aliansi sembilan kota harus berurusan dengan keluarga Wang sendirian, mereka mungkin akan menderita kerugian besar. Tapi sekarang, ketiga lelaki tua itu saling memandang, mata mereka dipenuhi niat membunuh yang dingin. Karena keluarga Wang sedang mendekati kematian, mereka tidak akan menahan diri. Kota Rui Benar, kota Rui telah mengerahkan banyak ahli untuk menangani kota Kian. Namun, bisakah keluarga Wang benar-benar mengambil alih kota Rui? Tidak. Itu tidak mungkin. Karena aliansi sembilan kota telah memutuskan untuk mengambil tindakan, itu berarti mereka sudah siap sepenuhnya. Keluarga Wang seperti anjing yang terpojok melompati tembok, itu tidak terduga. Alasan mengapa aliansi sembilan kota menunggu berhari-hari untuk mengambil tindakan bukan hanya untuk menguji keluarga Wang, mereka benar-benar siap. Dukungan dari pavilion pembantaian naga tidak diberikan secara cuma-cuma. Kota Rui, ada ahli dari pavilion pembantaian naga yang menjaga kota Rui. Selain itu, kota Sun, yang terhubung dengan kota Rui, bukan hanya untuk pertunjukan. Sebagian besar ahli berkumpul di kota Sun, siap bergerak kapan saja. Selama kota Rui bisa bertahan untuk sementara waktu, maka, keluarga Wang hanya bisa menunggu kematian. Jika keluarga Wang melakukan ini, mereka hanya akan mati lebih cepat, sehingga menyelamatkan upaya aliansi sembilan kota. Harus dikatakan bahwa sebelumnya, orang-orang yang hadir sangat khawatir keluarga Wang akan pergi begitu saja. Jika itu yang terjadi, mereka akan pusing. Jika keluarga Wang begitu tegas, itu akan sangat menakutkan. Selama keluarga Wang tidak hancur, aliansi sembilan kota akan gelisah lagi. Sekarang, keluarga Wang sedang memasuki perangkap. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah mencibir, kedua lelaki tua itu memandang lelaki tua terkemuka itu dan bertanya. Hancurkan sepenuhnya keluarga Wang. Mata lelaki tua terkemuka itu berbinar. Ayo pergi ke kota Rui. Mengambil nafas dalam-dalam, lelaki tua terkemuka itu dengan cepat membuat keputusan. Tinggalkan kota Kian dan pergi ke kota Rui. Karena keluarga Wang telah jatuh ke dalam perangkap mereka, tentu saja, mereka tidak akan memberi kesempatan pada keluarga Wang. Menyerang dari kedua sisi dan menghancurkan keluarga Wang adalah peluang terbaik mereka. Kalau begitu, kota Kian. Mendengar kata-kata lelaki tua terkemuka itu, semua orang merasa ragu. Tinggalkan kota Kian dan kembali ke kota Rui. Bagaimana dengan kota Kian? Akankah mereka membiarkannya begitu saja? Meskipun tidak membutuhkan banyak usaha, mereka merebut kembali kota Kian. Namun, jika mereka menyerah begitu saja, siapa yang mau? Huff, jika keluarga Wang hancur, apa yang bisa dilakukan kota Kian? Wajah lelaki tua terkemuka itu penuh dengan penghinaan. Alasan mengapa kota Kian meninggalkan aliansi sembilan kota adalah karena keluarga Wang. Selama keluarga Wang ada di sana, kota Kian tidak bisa kembali. Jika mereka menghancurkan keluarga Wang sekarang, apa yang bisa dilakukan kota Kian? Pada saat itu, bukankah kota itu masih menjadi milik aliansi sembilan kota? Terlebih lagi, kota Kian adalah tempat yang bermasalah. Penjaga bayangan disembunyikan dalam kegelapan dan tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Mereka bisa muncul kapan saja untuk memberikan pukulan fatal. Berpisah, itu hanya akan menempatkan mereka dalam situasi yang sulit. Saat ini, biarkan penjaga bayangan berbahagia untuk sementara waktu. Ayo pergi. Memikirkan hal ini, lelaki tua terkemuka itu berkata dengan suara yang dalam, tidak perlu dipertanyakan lagi. Oke, kembali ke kota Rui. Mendengar kata-kata lelaki tua terkemuka itu, semua orang menyadari. Saat mereka menghembuskan napas, semangat semua orang tinggi. Menghapus depresi dan keluhan sebelumnya, mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menghancurkan keluarga Wang sepenuhnya. Hanya dengan begitu, itu akan menjadi balas dendam yang sesungguhnya. Sayangnya, formasi kota Kian dihancurkan oleh keluarga Wang terkutuk. Kalau tidak, kita tidak akan mengalami banyak masalah. Kita bisa langsung kembali ke kota Rui melalui formasi. Untuk saat ini, kita hanya bisa menuju ke kota Kun dulu. Jika keempat keluarga itu pintar, mereka akan menyerahkan kota Kun dan formasinya. Jika tidak, Huff! Cahaya dingin muncul di mata lelaki tua terkemuka itu. Saat suaranya turun, dia membawa sekelompok orang dan berlari keluar dari kota Kian. Larut malam, sosok-sosok berkelebat dan angin dingin menderu-deru. Pasukan Aliansi Sembilan Kota datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Perang yang mereka bayangkan tidak terjadi. Hal ini membuat orang-orang kota Kian yang cemas tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa keluarga Wang dan Aliansi Sembilan Kota tidak bertengkar? Aliansi Sembilan Kota pergi. Hahaha, rumah kita belum hancur. Ya Tuhan, kami selamat. Hahaha. Namun, setelah beberapa saat yang mengejutkan, semua orang di kota Kian bersorak. Mereka tidak bisa diganggu dengan pemandangan aneh seperti itu. Bagi orang-orang ini, rumah adalah segalanya. Bajingan, keluarga Wang, kamu meminta kematian. Keluarga Wang, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Anda ingin menjadi musuh Kota Rui. Anda sedang mendekati kematian. Raungannya tidak berhenti. Larut malam, segala sesuatu di Kota Kian tampak aneh. Di Kota Rui, udara sepertinya membeku. Tanpa persiapan sedikit pun, Kota Rui mengalami serangan yang mengerikan. Hanya dalam waktu singkat, Kota Rui hampir jatuh. Ada banyak korban jiwa, dan seluruh kota hampir hancur. Keluarga Wang sepertinya datang untuk membalas dendam dengan tujuan melampiaskannya. Hal ini membuat orang-orang di Kota Rui sangat marah. Melihat keluarga Wang di depan mereka, mata orang-orang ini merah, dan mereka mengertakkan gigi. Hehe, sekumpulan orang yang tidak mengetahui hidup dan mati. Mereka yang menyerah akan hidup, dan mereka yang melawan akan mati. Dibandingkan dengan kemarahan di Kota Rui, semangat keluarga Wang tinggi. Keluhan, kemarahan, semua harus dilampiaskan saat ini. Dalam lebih dari 10 hari ini, seberapa suramnya keluarga Wang. Sejak pavilion pembantaian naga menyebarkan berita ini, keluarga Wang berada dalam situasi putus asa. Awan gelap menyelimuti hati semua orang di keluarga Wang, membuat mereka penuh amarah dan kebencian. Hingga aliansi sembilan kota mengambil tindakan dan menumbangkan banyak bisnis keluarga Wang dalam satu malam. Hal ini membuat kemarahan keluarga Wang membarah hingga mencapai puncaknya. Malam ini adalah waktu bagi mereka untuk membalas dendam dan melampiaskan. Penduduk Kota Rui tidak menyangka bahwa tadi malam, Sun Yifan akan membuat keputusan yang begitu menentukan. Semua keluarga Wang akan mundur dari Kota Kian, menyerah pada Kota Kian, dan langsung menuju Kota Gang. Kemudian, melalui formasi susunan Kota Gang, mereka akan langsung menuju Kota Kun dan menyerang Kota Rui. Semuanya dilakukan dengan sangat hati-hati. Semuanya diatur dengan cara yang sangat rahasia. Itu sebabnya situasi saat ini menjadi seperti ini. Serangan mendadak itu membuat penduduk Kota Rui lengah. Saat ini, kebakaran di Kota Rui tidak diragukan lagi merupakan kembang api yang paling mempesona bagi keluarga Wang. Melihat orang-orang Kota Rui dipaksa masuk ke rumah Tuan Kota, kemarahan mereka melambung ke langit, dan mereka tampak sangat menyedihkan. Semua orang merasa sangat segar. Menanggung pukulan terberat dari serangan itu, Kuang Ren dan yang lainnya, yang berjalan di depan, bahkan lebih malu lagi. B asteris jingan. Mendengar kata-kata arogan keluarga Wang, wajah masyarakat Kota Rui menjadi semakin tidak ramah. Huff, keluarga Wang, jangan terlalu sombong. Karena kamu sedang mendekati kematian, malam ini akan menjadi hari kematianmu. Pada saat ini, di tengah kemarahan, seorang pria parubaya perlahan keluar dari istana Tuan Kota. Dengan aura tirani di sekelilingnya, dia memandang orang-orang dari keluarga Wang di depannya dengan ekspresi muram. Tiba-tiba, ekspresi menghina muncul di wajahnya. Sekelompok ruberaneka ragam ingin membuat badai. Kamu akan menyesalinya. Pria itu berdiri di garis depan kerumunan, memancarkan aura seorang pria yang memegang izin melawan sepuluh ribu musuh. Paviliun Pembunuh Naga Melihat pria ini, Kuangren menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya rencana kita hampir selesai. He he. Bibir Kuangren membentuk senyuman aneh. He he. Mengejutkan kalau senior dari Paviliun Pembunuh Naga muncul di sini. Kali ini, keluarga Wang kami yang bersikap kasar. Haha. Tentang itu. Itu salah paham. Ini semua adalah kesalahpahaman. Aura arogan sebelumnya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Kuangren tertawa terbahak-bahak saat dia berbicara. Ayo pergi. Segera setelah itu, Kuangren berbalik dan meneriaki orang-orang di belakangnya. Begitu dia selesai berbicara, semua orang mundur seperti air pasang, seolah-olah mereka sudah membicarakan hal ini sebelumnya. Perubahan mendadak ini membuat semua orang di kota Rui tercengang sekali lagi. Apa yang sedang terjadi? Tindakan Kuangren dan tindakan keluarga Wang membingungkan semua orang. Mundur. Mereka pergi begitu saja. Apa yang telah terjadi? Tidak ada yang tahu. 2779. Tanpa peringatan apapun, keluarga Wang tiba-tiba mundur seperti air pasang surut. Hal ini menyebabkan penduduk kota Rui menjadi linglung. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Untuk sesaat, orang-orang ini saling memandang. Setidaknya hingga saat ini, keluarga Wang masih berada di atas angin. Saat ini, bukankah mereka seharusnya berusaha sekuat tenaga? Mengapa mereka tiba-tiba memilih mundur? Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bahkan pria dari paviliun pembantayan naga, yang berdiri di depan, melebarkan matanya. Dia tidak cukup narsis untuk berpikir bahwa dia memiliki kemampuan untuk menakut-nakuti seluruh keluarga Wang. Sialan, kejar mereka. Kita tidak bisa membiarkan mereka kabur seperti ini. Setelah tertegun beberapa saat, kerumunan itu kembali sadar. Pria dari paviliun pembantayan naga, yang berada di depan, meraung. Melarikan diri. Mereka pasti tidak bisa membiarkan keluarga Wang melarikan diri dalam keadaan seperti itu. Orang harus tahu bahwa keluarga Wang telah masuk ke dalam perangkap mereka. Bagaimana mereka bisa membiarkan keluarga Wang melarikan diri saat ini? Selama mereka bisa mengulur waktu, dua jam, paling lama dua jam, orang-orang dari kota Asun akan bergegas untuk memperkuat mereka. Pada saat itu, keluarga Wang tidak punya tempat untuk mundur. Memikirkan hal ini, pria dari paviliun pembantayan naga berlari keluar. Kali ini, dia telah menerima permintaan dari tetua paviliun pembantayan naga untuk mendukung aliansi sembilan kota. Dia bahkan membantu menjaga kota Rui sendirian. Sekarang, kota Rui berantakan. Jika dia membiarkan keluarga Wang mundur seperti ini, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri. Dia akan kehilangan seluruh wajahnya. Tidak. Namun, saat pria dari paviliun pembantayan naga mengejar mereka, sebuah suara yang dalam terdengar. Itu adalah satu-satunya patriar kota Rui yang tersisa di kota itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan bilang kamu ingin melihat keluarga Wang melarikan diri. Melihat lelaki tua di depannya, lelaki dari paviliun pembantayan naga memasang ekspresi jelek. Keluarga Wang memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri. Jika mereka terus menunda, akan sangat sulit mengejar mereka. Apa yang dipikirkan para bajingan dari kota Rui ini? Patriark, kenapa kita tidak mengejar mereka? Patriark, kita tidak bisa membiarkan mereka lolos. Kota Rui kami telah menderita kerugian besar. Tidak hanya pria dari paviliun pembantayan naga, tetapi banyak orang dari kota Rui juga tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kerumunan menjadi gempar. Mengejar. Bagaimana jika ini jebakan? Menghadapi keributan orang banyak, ekspresi lelaki tua itu berubah menjadi jelek. Mengejar. Bagaimana mungkin dia tidak ingin mengejarnya? Namun, apakah ini saat yang tepat untuk mengejar mereka? Mundurnya keluarga Wang secara tiba-tiba adalah masalah besar. Jika klan Wang telah menyiapkan jebakan di luar kota, apa yang harus mereka lakukan? Kita harus tahu bahwa kota Rui masih dirugikan. Kedatangan keluarga Wang terlalu mendadak, dan mereka telah mengumpulkan begitu banyak ahli sehingga di luar pemahaman mereka. Ini mengkhawatirkan. Jika Rui Cheng tidak berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, lelaki tua itu mungkin akan memilih untuk mengejarnya tanpa ragu-ragu. Bahkan jika dia menemui jebakan, dia masih bisa bertaruh. Namun situasi saat ini, kota Rui tidak boleh kehilangan terlalu banyak. Aliansi sembilan kota tidak bersatu seperti yang dia bayangkan. Khususnya, kota Kian, kota Kun, kota Zen, dan kota Gang semuanya telah ditaklukkan oleh keluarga Wang lebih dari setahun yang lalu. Setelah beberapa keluarga dimusnahkan satu demi satu, kota-kota yang tersisa menjadi semakin tidak nyaman. Setiap orang memiliki motif egoisnya masing-masing, dan tidak ada yang ingin menjadi yang berikutnya. Khususnya di aliansi sembilan kota, persaingan internal sangat ketat. Karena itu, ada terlalu banyak keraguan. Sebagai patriar kota Rui, lelaki tua itu harus memikirkan lebih banyak hal. Kata-kata lelaki tua itu membuat banyak orang di kota Rui terdiam. Mereka harus memikirkan masalah ini dengan serius. Mundurnya keluarga Wang secara tiba-tiba memang mencurigakan. Bahkan pria dari pavilion pembunuh naga berhenti dalam sekejap, dan ekspresinya berubah jelek. Memang benar, ini adalah sebuah kemungkinan. Jika mereka benar-benar masuk ke dalam perangkap, konsekuensinya tidak terbayangkan. Untuk sesaat, pria dari pavilion pembunuh naga merasa cemas dan ragu. Apakah kita hanya akan melihat mereka pergi? Meskipun mereka khawatir, orang-orang di kota Rui tidak mau melihat keluarga Wang pergi begitu saja. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi seperti ini. Orang-orang dari kota Sun ada di sini. Kita akan menghancurkan keluarga Wang. Sialan, aku tidak rela melihat keluarga Wang pergi seperti ini. Gelombang raungan kemarahan meningkat satu demi satu. Ikuti mereka. Jaga jarak. Jangan terburu-buru menyerang. Tunggu sampai orang-orang dari kota Sun tiba sebelum kita bergerak. Menghadapi kemarahan orang-orang, Patriar kota Rui menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan wajah muram. Bagaimana dia bisa membiarkan keluarga Wang pergi seperti ini? Jika keluarga Wang benar-benar pergi begitu saja, maka kota Rui akan benar-benar kehilangan mukanya. Namun, untuk menjaga kekuatan kota Rui sebanyak mungkin dan menghindari bahaya besar, lelaki tua itu harus berhati-hati. Orang-orang yang mundur bersama keluarga Wang tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Selama mereka bisa mengikuti keluarga Wang dengan cermat, mereka tidak perlu khawatir mereka akan melarikan diri. Orang-orang dari kota Sun akan segera tiba. Pada saat itu, meskipun ada jebakan yang tidak bisa dihindari, mereka tidak akan takut. Terlebih lagi, di belakang mereka, ada pasukan yang menuju ke kota Kian. Jika tidak terjadi apa-apa, orang-orang itu akan menerima pesan yang dia kirimkan dan akan segera kembali. Keluarga Wang akan terjebak dalam situasi di mana mereka akan diserang baik dari depan maupun belakang. Mereka tidak akan mampu membalikkan keadaan. Memikirkan hal ini, mata lelaki tua itu bersinar dingin. Pergi. Sambil mendengus dingin, lelaki tua itu dengan cepat memimpin orang-orang untuk mengejar ke depan. Malam sudah gelap, dan situasi di kota Rui menjadi aneh. Mundurnya keluarga Wang secara tiba-tiba sama tidak terduganya dengan saat mereka datang. Dan yang lebih tidak terduga adalah orang-orang dari kota Rui. Orang-orang ini sebenarnya mengikuti keluarga Wang dan tidak bertindak gegabuh. Hal ini membuat warga sipil di kota Rui bingung. Larut malam, kota Rui mengalami suasana aneh yang sama seperti kota Kian. He he, seperti yang diharapkan kakak Sun, orang-orang ini tidak berani bertindak gegabuh. Tangan dan kaki kota Rui diikat, yang membuat orang gila yang sudah mundur dari kota Rui mencibir. Pandangan jauh ke depan kakak Sun luar biasa. Sekarang kota Rui memiliki beberapa keraguan, mereka pasti menunggu orang-orang dari kota Sun datang. Oh, benar, dan orang-orang yang pergi ke kota Kian. Di samping orang gila, Yangsa juga memiliki senyuman dingin di wajahnya. He he, orang-orang yang pergi ke kota Kian. Ekspresi mereka pasti sangat menarik bukan? Cek cek cek, kota yang kosong. Tindakan kakak Sun benar-benar kejam. Membuat mereka datang ke sini tanpa bayaran. Mereka bahkan tidak berani menjatuhkan kota Kian. Langkah mundur untuk maju ini sungguh kejam. Aku, Mutaka, mengagumimu. Berbicara tentang pasukan aliansi sembilan kota yang pergi ke kota Kian, Mutaka mengungkapkan senyuman sederhana dan jujur. Namun, kenapa dia tidak melihat senyuman jujur itu? Mengapa rasanya canggung sekali? Mereka ingin menunggu orang-orang dari kota Kian kembali. Mereka ditakdirkan untuk mengecewakan mereka. Huff, cepatlah, ayo kembali ke kota Kun. Mendengarkan tawa orang-orang di sekitarnya, senyuman dingin di wajah orang gila itu pun mekar. Menunggu orang-orang dari kota Sun. Menunggu orang-orang dari kota Kian. Kota Rui ditakdirkan untuk kecewa. Ini hanya awal. Bagaimana rencana Sun Yifan bisa sesederhana itu? Kejutan yang lebih besar menanti mereka di belakang. Memikirkan malam yang menyenangkan, Sun Yifan tidak bisa menahan senyumnya. Bagaimana situasinya? Di dalam kota Kun, di tembok kota, Sun Yifan berdiri menghadap angin. Berdiri di samping Sun Yifan adalah Yosin Yan, yang telah meninggalkan keluarga Wang selama beberapa hari. Di tengah angin dingin, gaun kuning mudanya sangat menarik perhatian. Jauh dari dunia, kecantikannya bisa menggulingkan sebuah kota. Melihat dari jauh, dia membuat orang merasa seperti sedang mandi di bawah angin musim semi. Temperamen Yosin Yan masih luar biasa. Semuanya berjalan sesuai rencana. Orang-orang dari kota Sun sedang bergerak. Mereka akan segera tiba di kota Rui. Orang-orang dari kota Kian mulai mundur. Mendengar pertanyaan Sun Yifan, Yosin Yan tersenyum tipis. Seolah-olah pada saat ini, tekanan besar yang dialami selama beberapa hari telah hilang tanpa jejak. Malam ini adalah malam yang gila. Malam ini, keluarga Wang ditakdirkan untuk bersinar di medan perang. Saat cahaya fajar mekar, mungkin keluarga Wang akan mengguncang seluruh medan perang sekali lagi. He he, kota Kian, apakah kelompok orang itu masih ingin kembali? Besiaplah untuk bergerak. Karena mereka ada di sini, mereka bisa lupa untuk kembali dengan mudah. Mendengar perkataan Yosin Yan, Sun Yifan menyipitkan matanya dan mengangguk sedikit. Target sebenarnya. Target sebenarnya Sun Yifan tentu saja adalah orang-orang yang berani pergi ke kota Kian. Namun, Sun Yifan tidak mengatur medan perang di kota Kian. Itu adalah dasar dari keluarga Wang. Medan perang sebenarnya berada di lembah antara kota Kun dan kota Kian. Tidak diragukan lagi itu adalah pilihan terbaik. Untuk pertempuran ini, keluarga Wang, empat keluarga besar, empat tanah suci, ras iblis, dan bahkan sekolah Singchen dan keluarga Sing Yue telah memberinya dukungan yang cukup. Jika dia masih tidak bisa mengalahkan kekuatan ini berdasarkan perencanaannya yang matang, Sun Yifan tidak perlu hidup di dunia ini lagi. Semua orang sudah siap, bagaimana situasi di sana? Yosin Yan membelai rambutnya yang acak-acakan karena angin dingin dan bertanya. Melihat kekejauhan, saat ini, mata Yosin Yan berkedip dengan cahaya dingin. Pada saat ini, sisi yang disebutkan Yosin Yan tentu saja bukanlah kota Kian atau kota Rui. Tapi ruangan lain. Itu adalah bagian belakang kota Sun. Dua kota lainnya dari aliansi sembilan kota, kota Li dan kota Yang. Siapa sangka ini adalah target terbesar keluarga Wang saat ini? Tidak. Mungkin, tepatnya, ini bukanlah tujuan keluarga Wang, tapi tujuan sekutu keluarga Wang. Jika semuanya berjalan lancar, aliansi sembilan kota akan kehilangan separuh wilayahnya lagi sebelum fajar. Ambisi Sun Yifan sangat besar, dan metodenya sangat kejam. Untuk rencana ini, keluarga Wang telah berkorban terlalu banyak dan mempersiapkannya terlalu lama. Khususnya kali ini, klan Wang harus membayar harga yang mahal untuk tindakan awal mereka. Bagaimana aliansi sembilan kota memikirkan hal ini? Memikirkan hal ini, sudut mulut Yosin Yan sedikit melengkung. Saudara Chen, tunggu saja. Saat Anda kembali, aliansi sembilan kota tidak lagi menjadi musuh kami. Mereka tidak punya hak. Yosin Yan bergumam di dalam hatinya, dan tatapan yang sangat lembut muncul di matanya. Di sana, he he, kalau tidak ada yang salah, mereka harusnya mengambil tindakan. Kota Sun, mereka akan segera tiba di kota Rui, bukan? Saat mereka mengusir kota Rui, seharusnya sudah waktunya. Malam ini, aku akan membuat mereka lari menyelamatkan diri. 2780. Aliansi sembilan kota, aku ingin tahu seperti apa ekspresimu nantinya. Melihat kekejauhan, mata Sun Yifan berkedip. Samar-samar, kilatan dingin melintas di matanya. Ini adalah rencananya, rencana yang dia dan Yosin Yan kerjakan bersama. Mereka telah berkorban terlalu banyak untuk rencana ini. Semuanya terkendali sekarang. Aliansi sembilan kota, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka tidak perlu takut hanya karena mereka mendapat dukungan dari pavilion pembunuh naga? Keluarga Wang bukan hanya keluarga Wang. Mereka meremehkan keluarga Wang. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka dapat mengabaikan semuanya hanya karena mereka mendapat dukungan dari pavilion pembunuh naga? Malam ini, Sun Yifan ingin membangunkan mereka dari mimpi buruk dan membuat mereka jatuh ke jurang maut. Kamu pergi ke sana dan lihat. Saya cukup di sini. Sun Yifan menarik kembali pikirannya dan melihat ke arah Yosin Yan di sampingnya. Ngarai antara kota Kian dan kota Kun adalah tempat medan perang keluarga Wang berada. Inilah yang perlu dikhawatirkan oleh keluarga Wang saat ini. Adapun kota Li dan kota Sun. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh keluarga Wang. Sisi ini. Mendengar perkataan Sun Yifan, Yosin Yan hanya bisa ragu. Sisi itu penting. Namun kini, siapa sangka kota Kun nyaris menjadi kota kosong? Jika dia pergi bersama orang-orang lainnya, Sun Yifan akan menjadi satu-satunya yang tersisa untuk menjaga kota Kun. Bagaimana jika dia menghadapi bahaya? Bagi keluarga Wang, Sun Yifan terlalu penting. Dia adalah bantuan terbesar Wang Chen. Tentu saja Yosin Yan tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Sun Yifan. Tidak apa-apa. He he. Selama orang-orang itu diblokir dari belakang, tidak apa-apa. Orang-orang dari kota Rui, mereka tidak punya nyali untuk masuk ke kota Kun. Kuang Ren dan yang lainnya akan segera kembali. Saat itu, mereka akan menjaga kota Kun. Adapun orang-orang dari kota Rui dan kota Sun. Mereka seharusnya mengkhawatirkan kota Li dan kota Sun. Sun Yifan tampak santai. Tidak ada tanda-tanda kegugupan. Lagi pula, Aliansi Sembilan Kota tidak ingin berselisih dengan kota Kun. Sun Yifan adet. Baiklah, karena itu masalahnya, aku akan bergerak dulu. Setelah merenung sejenak, Yosin Yan mengangguk. Seperti yang dikatakan Sun Yifan, Aliansi Sembilan Kota akan segera mengalami kekacauan total. Diserang dari depan dan belakang, mereka terjebak dalam situasi yang sangat memalukan. Selama orang-orang dari Aliansi Sembilan Kota tidak bodoh, mereka tidak akan berselisih dengan kota Kun lagi. Paling tidak, tampaknya hanya keluarga Wang yang menentang mereka. Setidaknya, empat klan besar, empat tanah suci besar, dan ras iblis sepertinya tetap diam di permukaan. Bagaimana mereka tahu bahwa empat keluarga besar, empat tempat suci, dan para iblis sedang berurusan dengan mereka yang sedang menuju ke kota Kian. Oleh karena itu, mereka tidak akan menyentuh kota Kun. Memikirkan hal ini, Yosin Yan tidak lagi ragu-ragu. Dia membawa beberapa orang bersamanya dan segera terbang keluar dari kota Kun. Malam ini ditakdirkan menjadi malam yang dipenuhi asap. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Keluarga Wang benar-benar menyerah pada kota Kian. Apa yang akan mereka lakukan? Mungkinkah mereka takut dengan Aliansi Sembilan Kota dan berniat mundur? Ya Tuhan, Kota Rui. Keluarga Wang sebenarnya pergi ke Kota Rui. Sekarang, Kota Rui hancur lebur. Keluarga Wang ini benar-benar gila. Kedamaian malam itu telah rusak. Di medan perang, banyak orang yang tertidur lelap terbangun oleh berita mengejutkan. Aliansi Sembilan Kota telah mengambil tindakan melawan keluarga Wang. Semua orang tahu ini. Namun, dua hari ini, keluarga Wang mempertahankan kedamaian yang luar biasa. Siapa yang mengira keluarga Wang sudah mulai bergerak dalam kegelapan? Ketika Aliansi Sembilan Kota datang, mereka berada dalam situasi putus asa dan hanya bisa menunggu kematian. Keluarga Wang dengan tegas menyerah pada kota Kian dan langsung pergi ke Kota Rui. Ini adalah langkah drastis, cukup kejam. Fondasi besar Kota Kian sudah cukup membuat banyak orang iri. Berapa banyak pengorbanan keluarga Wang untuk Kota Kian? Selama setahun terakhir, semua orang telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dengan tegas menyerahkan Kota Kian, tekad ini sangat mengagumkan. Setidaknya, jika itu adalah keluarga atau kekuatan lain, mereka tidak akan memiliki keberanian dan tekad untuk mengambil keputusan seperti itu. Dari sini, orang-orang seolah melihat teror keluarga Wang. Jika keluarga Wang tidak dihancurkan kali ini, itu akan menjadi keberadaan yang menakutkan. Banyak orang secara tidak sadar mempunyai pemikiran seperti itu di benak mereka. Tidak ada seorang pun yang tidak takut dengan keluarga yang tegas dan bisa membuat keputusan gila seperti itu. Terutama keluarga Wang. Setelah menyerahkan Kota Kian, mereka langsung pergi ke Kota Rui untuk membalas dendam pada aliansi sembilan kota. Hal ini membuat banyak orang tercengang. Orang-orang dari klan Wang memang gila. Jika mereka tidak bisa menggigitnya sampai mati, mereka harus menunggu balas dendam gila mereka. Tekad ini menyebabkan semua orang gemetar tak terkendali. Terutama mereka yang mengincar keluarga Wang dengan tamak. Setelah melihat tindakan keluarga Wang, mereka merasa merinding. Jika mereka bertemu dengan keluarga Wang yang gila, apa yang akan mereka lakukan? Mereka tidak berani membayangkan. Banyak orang saling memandang saat ini. Kemudian, mereka semua mengalihkan pandangan ke keluarga Wang dan aliansi sembilan kota. Medan perang di malam hari tiba-tiba menjadi sangat hidup. Keluarga Wang mundur dari Kota Rui. Keluarga Wang melarikan diri ke Kota Kun. Kota Rui mengejar. Penduduk Kota Sun mulai bergerak. Melalui saluran khusus, berita menyapu setiap sudut medan perang seperti embusan angin di malam hari. Ini hanyalah sebuah pertunjukan besar yang membuat semua orang tercengang. Apa yang akan terjadi pada keluarga Wang? Inilah yang dipedulikan lebih banyak orang. Sekarang, keluarga Wang tampaknya benar-benar berada dalam situasi putus asa. Penduduk Kota Rui dan Kota Sun akan berkumpul. Saat tentara mundur dari belakang, keluarga Wang terjebak dalam serangan menjepit. Kota Kun sudah menyerah pada keluarga Wang. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Hal ini mau tidak mau membuat orang menghela nafas. Mungkin, kegilaan keluarga Wang malam ini akan menjadi lagu angsa mereka. Pengejaran kecepatan penuh. Sialan, hancurkan keluarga Wang untukku. Kali ini, kita tidak bisa memberi mereka kesempatan. Huh, keluarga Wang, ini adalah akhir bagi mereka. Di malam hari, serangkaian raungan marah datang. Penduduk Kota Rui tiba-tiba menjadi gila. Penduduk Kota Sun datang. Itu benar. Penduduk Kota Sun telah bertemu dengan mereka. Saat ini, dengan berkumpulnya tentara, mengapa mereka harus takut pada keluarga Wang? Lalu bagaimana jika ada jebakan untuk keluarga Wang? Tiba-tiba, penduduk Kota Rui dan Kota Sun mempercepat dan mengejar ke depan. Angin bersiul, dan sosok-sosok membelah malam, berubah menjadi aliran cahaya, berpindah-pindah antara langit dan bumi. Sial, mereka semakin cepat. Sangat cepat, orang-orang dari Kota Sun itu sangat cepat. Akselerasi musuh yang tiba-tiba di belakang membuat ekspresi eksentrik, yang sah, dan yang lainnya langsung menjadi serius. Cepat, percepat, lari. Kita hampir sampai di Kota Kun. Huh, aku ingin melihat apakah mereka bisa mengejar kita. Menghadapi situasi genting, eksentrik menarik nafas dalam-dalam dan berteriak dengan keras. Sepertinya ada masalah dengan rencananya. Penduduk Kota Sun datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Tapi jadi apa? Sekalipun ada kesalahan kecil, semuanya masih dalam kendali mereka. Angin bersiul di telinga mereka, dan tak lama kemudian, eksentrik dan yang lainnya dengan gila-gilaan berlari ke depan. Pada saat ini, jarak antara mereka dan pengejaran gila-gilaan menjadi terpisah. Aura dingin di belakang mereka semakin dekat. Eksentrik dapat dengan jelas merasakan bahwa para ahli dari Kota Rui dan Kota Sun sedang mendekat. 5.000 meter, 3.000 meter. Jarak 10.000 meter dikurangi menjadi 5.000 meter hanya dalam waktu 15 menit. Kemudian, dalam 15 menit berikutnya, jaraknya berkurang menjadi 3.000 meter. Bajingan. Merasakan situasi ini, wajah eksentrik mau tidak mau berubah menjadi jelek. Krisis besar membuat eksentrik sulit bernapas. Namun, satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah mereka sudah bisa melihat garis besar Kota Kun. Mereka telah sampai di Kota Kun. Jika mereka punya waktu 15 menit lagi, eksentrik dan yang lainnya tidak akan punya tempat untuk lari. Saat itu, sesempurna apapun rencananya, mereka akan menderita kerugian besar, bukan? Sekarang, mereka masih punya peluang. Retak, retak, retak. Tepat ketika eksentrik dan yang lainnya berada kurang dari seribu meter dari Kota Kun, gerbang kota besar itu perlahan terbuka. Melihat adegan ini, eksentrik sangat gembira. Masuk ke kota. Dengan teriakan nyaring, di bawah pimpinan eksentrik, semua orang bergegas ke kota. Bajingan. Melihat gerbang kota terbuka, eksentrik dan yang lainnya bergegas masuk ke kota. Di belakang mereka, para ahli dari Kota Rui dan Kota Sun, yang mengejar mereka, tampak murung. Boom. Apalagi ketika mereka sampai di depan gerbang kota. Diiringi suara gemuruh, gerbang ditutup dengan suara gemuruh yang teredam. Hal ini menyebabkan ekspresi mereka menjadi lebih suram. Kota Kun, apakah kamu ingin berdiri bersama keluarga Wang? Melihat beberapa prajurit yang berdiri di tembok kota, leluhur tua kota Rui meraum dengan keras. Kali ini, kota Kun tetap diam, yang membuat operasi aliansi sembilan kota menjadi lebih lancar. Sekarang, jika kota Kun mengeluarkan suara, itu pasti bukan hal yang baik. Bajingan, penduduk kota Kun, apa yang kamu inginkan? Apakah anda ingin berselisih dengan aliansi sembilan kota kami? Saat ini, kita hanya perlu berurusan dengan keluarga Wang, membuka gerbang kota, dan mengusir keluarga Wang. Kota Kun akan menjadi teman aliansi sembilan kota kita. Seorang lelaki tua dari kota Sun berteriak dengan ekspresi tidak ramah. Seperti yang diharapkan Sun Yifan, aliansi sembilan kota tidak mau bermusuhan dengan kota Kun sebelum berurusan dengan keluarga Wang. Menghilangkan mereka satu persatu adalah cara paling aman. S. Untuk kota Kun. Cepat atau lambat akan hancur, tapi itu harus menunggu sampai masalah dengan keluarga Wang terselesaikan. Inilah yang dipikirkan oleh aliansi sembilan kota. Itu juga mengapa mereka sangat marah saat ini. Mereka telah melewati kota Kun. Apakah kota Kun akan terlibat dalam badai ini? Hahaha, lelucon yang luar biasa. Berselisih dengan mereka. Menjadi teman. Aliansi sembilan kota. Lelucon yang luar biasa. Saat penduduk kota Sun dan kota Rui sangat ingin mencobanya, ledakan tawa tiba-tiba terdengar. Api berkobar di tembok kota, dan sosok Sun Yifan muncul di depan semua orang. Melihat ke bawah dari atas, Sun Yifan memasang cibiran menghina di wajahnya. Sun Yifan, kenapa kamu? Kota Kun. Sial, mungkinkah itu kota Kun. Melihat Sun Yifan tiba-tiba muncul, penduduk kota Rui dan kota Sun mau tidak mau mengubah ekspresi mereka. Entah kenapa, firasat buruk muncul di hati mereka. Siapakah Sun Yifan? Bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Mengapa Sun Yifan muncul di sini? Mungkinkah kota Kun sudah bergerak? He he, apa hubungan nasib kota Kun denganmu? Saat ini, Kuang Ren berdiri di samping Sun Yifan, mencibir penduduk kota Rui dan kota Sun. B asteris start, Kuang Ren, Sun Yifan, kalian semua mendekati kematian. Karena kalian semua di sini, matilah. Sun Yifan dan Kuang Ren berdiri di tembok kota dan berbicara dengan arogan. Hal ini membuat masyarakat kota Rui dan kota Sun tidak dapat mentolerirnya lagi. Raungan marah datang, dan seorang lelaki tua berlari keluar, siap membunuh Kuang Ren dan Sun Yifan. Ini adalah kesempatan besar, dan tentu saja mereka tidak bisa melepaskannya. Jika Sun Yifan dan yang lainnya lolos, itu akan menjadi masalah terbesar. S. Untuk kota Kun. Jika kota Kun benar-benar ingin bergerak, maka mereka akan bergerak. Sekarang penduduk kota Rui dan kota Sun telah bergabung, mereka tidak takut pada apapun. Hei hei, ingin membunuh kita. Cek, 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 apakah kamu masih punya mood untuk melakukan itu? Jangan bilang kamu belum menerima kabar dari Lee City dan Sun City. Namun, saat lelaki tua itu berlari keluar, Sun Yifan bertanya dengan tenang. Keh, cek, 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 cek. Terima kasih.